Merasa Para jenderal di sekitarnya, yang awalnya mengira Biaofei serakah, terdiam. Segera setelah itu, mereka bersama-sama menghirup udara dingin. Para jenderal lainnya mengenal pembantu Biaofei, Lujian. Lujian adalah seorang pembunuh yang sangat terkenal di rumah pemurnian darah dan tangannya pernah ternoda oleh darah orang suci dengan level yang sama. Lujian bahkan mencoba membunuh Sun Sky Sein Boundari. Meski gagal dan terluka parah, ia selamat dari serangan Sun Sky Sein Boundari dan lolos dari kejaran Sun Sky Sein Boundari. Dapat dikatakan bahwa bahkan di alam suci langit Yin, Elefejian dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Tapi sekarang, Lujian telah berubah menjadi mayat kering ketika dia masih berjarak 3 meter dari pembantu jenderal darah. Adegan ini terlalu aneh. Mata semua orang perlahan bergerak ke atas dan akhirnya tertuju pada Zua Wen. Saat ini, tetesan air kuning mengelilinginya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan matanya yang dingin membuatnya tampak seperti dewa iblis. Jika semua orang tidak salah ingat, sepertinya setelah Lujian meninggal, lima tetesan air kuning mirip dengan yang ada di sekitar tubuh orang ini muncul dan menyatu dengan tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa kematian Lujian ada hubungannya dengan orang ini. Saat ini, mata Zua Wen berkedip. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan di mata Elefejian saat dia melompat. Oleh karena itu, sebelum Elefejian bergegas, dia diam-diam mengendalikan setetes mata air kuning untuk bersembunyi di dekatnya. Kekuatan Lujian memang tidak buruk, tapi dia terlalu ceroboh. Selain itu, budidaya Zua Wen hanya berada di batas suci penghancur misterius, jadi Lujian tidak menganggap serius Zua Wen sama sekali. Saat dia berada dalam jarak 3 meter dari Zua Wen, Zua Wen segera mengendalikan tetesan mata air kuning yang tersembunyi untuk masuk ke punggung Lujian tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat kecerobohan itu, punggung Lujian diserang oleh mata air kuning dan vitalitasnya langsung hilang. Namun, yang mengejutkan Zua Wen adalah setelah mata air kuning menyerap semua esensi Lujian, ia sebenarnya terbelah menjadi 4 tetes mata air kuning. Sepertinya Lujian telah melakukan banyak hal yang memalukan dan dosanya jauh lebih berat daripada orang biasa. Itu sebabnya dia bisa membelah menjadi 4 tetes mata air kuning. Tangan kanan Zua Wen memegang 4 tetes mata air kuning yang baru saja keluar dari tubuh Lujian, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman. Dia hanya menyerap 6 tetes Yellow Springs dari kebencian di sekitarnya, tapi Lujian sendiri yang membawakannya 4 tetes Yellow Springs. Jelas sekali betapa banyak orang berdosa yang memelihara mata air kuning. Ini, Lujian? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lujian meninggal? Mata Biao Fei melotot. Perutnya yang besar bergetar hebat dan beriak. Dia menatap Zua Wen dan kemudian perlahan mundur. Pria di depannya itu terlalu aneh. Dia jelas-jelas hanyalah seorang suci yang sangat terfragmentasi, namun Lujian, yang merupakan seorang suci yang mendalam yin, telah meninggal bahkan sebelum dia bisa mendekatinya. Hal ini membuat Biao Fei, yang lebih lemah dari Lujian, merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sepertinya beberapa orang mengira aku, Muzuo, mudah ditindas. Jika kamu benar-benar mengira aku mudah ditindas, silakan saja. Aku, Muzuo, akan menemanimu. Tangan Zua Wen berada di belakang punggungnya saat dia melihat sekeliling dengan acuh-ta'acuh. Suara jernihnya perlahan keluar dari aumannya dan bergema di telinga semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, para jenderal yang awalnya memiliki pemikiran yang sama dengan Biao Fei semuanya gemetar dan tetap diam. He he, meskipun aku hanya seorang penolong jenderal darah, aku bukanlah orang yang penurut di mata semua orang. Jika seseorang ingin memperlakukanku sebagai penurut, maka jangan salahkan aku karena menggunakan orang itu sebagai penurut. Berbicara sampai di sini, mata Zua Wen tiba-tiba menjadi sangat tajam. Lalu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan terbang langsung menuju Biao Fei dengan kecepatan kilat. Biao Fei, yang awalnya ketakutan, mau tak mau panik saat melihat Zua Wen benar-benar menuju ke arahnya. Tidak, orang ini hanyalah orang suci yang mendalam fragmentaris. Apa hebatnya budidaya semacam ini? Baru saja, Elefe Jian mungkin dibunuh dengan cara yang tercelah, dan cara ini pasti menjadi kartu truf orang ini. Sekarang dia telah menggunakannya, saya tidak percaya orang ini adalah lawan saya. Biao Fei sepertinya bergumam pada dirinya sendiri sambil menghibur dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan perut besarnya bergetar hebat. Tubuh Biao Fei langsung membengkak. Tubuh awalnya setinggi sepuluh kaki tiba-tiba membengkak lebih dari sepuluh kali lipat, mengubahnya menjadi raksasa setinggi sepuluh kaki. Sekilas Biao Fei seperti gunung kecil, terutama perutnya yang sebenarnya menempati dua pertiga dari seluruh tubuhnya. Itu terlihat sangat mencolok. Gaya pertama dari taktik dewa raksasa, Gunung Tai Runtuh. Biao Fei meraung marah dan tiba-tiba menebas dengan telapak tangannya. Seinki mengalir deras seperti arus deras dan melonjak, membentuk gunung besar di langit. Gunung ini bersinar dengan cahaya kemasan dan tiba-tiba runtuh seperti gunung Tai yang runtuh. Ia memiliki kekuatan yang sulit dijangkau. Zuawan mengarahkan tangan kanannya dan setetes mata air kuning mengembun di ujung jari pedangnya. Ini sebenarnya melahirkan lonjakan kuning sepanjang satu kaki. Kemudian, Zuawan dengan ganas menunjuk ke gunung emas itu. Ledakan. Di bawah ujung jari yang dibentuk oleh mata air kuning, gunung itu runtuh seperti selembar kertas. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan masih berlari menuju Biao Fei seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Ketakutan akhirnya muncul di mata Biao Fei saat dia meraung, gaya terakhir dari taktik dewa raksasa, gunung penghancuran daging. Saat dia berbicara, perut Biao Fei tiba-tiba membengkak hingga ratusan kaki, seperti segumpal daging yang menakutkan, jatuh dari langit. Biao Fei terpaksa menggunakan gaya terakhir dari taktik dewa raksasa. Penolong jenderal darah ini sungguh tidak sederhana. Dia hanya seorang suci penghancur, namun dia benar-benar dapat memaksa seorang suci yin ke situasi seperti itu. Saat tumpukan daging yang tak berujung muncul, para jenderal di sekitarnya menjadi gempar. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jelas sekali, penggunaan jurus terakhir teknik dewa raksasa oleh Biao Fei telah mengejutkan mereka. Zuawan menginjak kehampaan dengan kaki kanannya dan melayang ke langit seperti batu. Paku kuning yang terkondensasi di ujung jarinya seperti senjata paling tajam di dunia. Bang! Saat tumpukan daging turun, Zuawan menunjuk dengan jari kanannya lagi. Kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa ujung jari mata air kuning tidak dapat menembus tumpukan daging yang runtuh dari langit. Terlebih lagi, dinding tumpukan daging itu sangat kuat. Segera setelah ujung jari mata air kuning menyentuh permukaan dinding daging, dinding daging itu amruk. Kekuatan pantulan yang mengerikan datang, menyebabkan Zuawan mundur puluhan langkah. He he, dan di sini saya pikir kamu sangat hebat. Sepertinya Lujian ceroboh sebelumnya, jadi dia dibunuh olehmu. Sekarang kamu sedang dihancurkan oleh tumpukan dagingku, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Saat Zuawan mundur, tawa puas Biaofei terdengar. Ketakutan Biaofei terhadap Zuawan menghilang saat dia mundur. Para jenderal lain di sekitarnya juga menghela nafas lega. Kewaspadaan di mata mereka juga berkurang banyak. Bagaimanapun, kematian Elefejian telah membuat mereka sangat terkejut. Dilihat dari situasi saat ini, Lujian seharusnya mati karena kecerobohannya. Kalau tidak, dia tidak akan dibunuh dengan mudah oleh orang suci penghancur ini. Apakah begitu? Mata Zuawan dingin. Dia tersenyum dingin. Segera, dua dari sembilan tetes mata air kuning yang mengelilinginya terbang dan menyatu ke ujung jarinya. Lonjakan kuning, yang awalnya hanya satu kaki panjangnya, memanjang sekali lagi setelah dua tetes mata air kuning dimasukkan ke dalamnya. Sekarang panjangnya beberapa kaki. Kehendak reinkarnasi ditampilkan sepenuhnya di ujung jari Zuawan. Suara mendesing. Pada saat ini, segunung daging yang menakutkan menyapu dan berhenti di atas kepala Zuawan. Pada saat berikutnya, segunung daging sudah cukup untuk menghancurkan Zuawan sepenuhnya. Sampah akan selalu menjadi sampah. Saya khawatir Anda beruntung telah membunuh Lujian sekarang. Jenderal Darah, kamu akan tersingkir. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. King Chang tertawa dan menatap Jenderal Darah tidak jauh dari situ. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa mata Jenderal Darah itu tenang, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Huh, berakting, King Chang mendengus dingin dan berbisik. Sudut mulut blood demon melengkung menjadi senyuman yang hampir tak terlihat. Indranya jauh lebih tajam daripada King Chang. Dia menemukan bahwa saat segumpal daging turun ke kepala Zhuowen, lonjakan kuning di ujung jari Zhuowen menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Robek. Zhuowen perlahan melontarkan kata-kata ini. Ujung jari kanannya tiba-tiba menembus dinding daging dengan suara keras. Paku kuning itu langsung menembus dinding daging dan mengebornya. Rangan menyakitkan terdengar. Itu adalah Biaofei. Berdebar. Zhuowen sama sekali tidak peduli dengan lembing yang menyakitkan itu. Dia menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dia mengikuti dinding daging dan melangkah ke atas. Saat dia bergegas keluar, paku kuning di ujung jarinya mengikuti kekuatannya dan menggoreskan luka parah di permukaan dinding daging. Menabrak. Sebuah luka besar menyembur keluar dari luka di dinding daging seperti sungai yang bendungannya jebol. Biaofei benar-benar menjerit menyedihkan. Suaranya sangat tajam, dan dari suaranya, orang dapat mengetahui betapa sakitnya Biaofei saat ini. Pembantaian di dunia bawah. Mata Zhuowen dingin. Dia langsung bergegas ke puncak gunung daging. Sambil berpikir, tujuh tetes yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi tujuh sambaran petir kuning dan mengalir ke luka di dinding daging. Tujuh tetes neterward seperti serigala yang paling haus. Mereka menyerap esenski di dalam dinding daging tanpa gangguan apapun. Dalam sekejap, segunung daging itu layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kerutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan dinding daging. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, tumpukan daging itu hanya setinggi sekitar sepuluh kaki, memperlihatkan kepala dan anggota tubuh Biaofei. Saat ini, wajah Biaofei pucat dan tidak berdarah. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Zhuowen. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati. Biaofei dapat dengan jelas merasakan ada tujuh kekuatan di perutnya. Mereka seperti ikan paus raksasa yang menghisap air, dengan gila-gilaan menyedot esenski di tubuhnya. Dia tahu betul bahwa ketika semua esenski di perutnya disedot hingga kering, esenski di kepala dan anggota tubuhnya juga akan terhisap hingga kering. Pada akhirnya, dia akan berakhir seperti elevejian dan menjadi mayat kering. Oleh karena itu, Biaofei segera menurunkan martabatnya sebagai seorang jenderal dan berlutut di depan Zhuowen untuk memohon belas kasihan. 1622. Zhuowen berjalan maju selangkah demi selangkah dan akhirnya berhenti di depan Biaofei. Pandangannya tertuju pada Biaofei, yang sedang berlutut di tanah dengan wajah memelintir kesakitan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Ketika kamu ingin memperlakukanku seperti kesemek yang lembut, Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini? Jika aku, Mu Zhuow, benar-benar hanyalah orang suci mendalam terfragmentasi biasa, aku akan menjadi mayat yang dingin sekarang. Karena kamu tidak menghargai hidupku sebagai nyawa manusia, mengapa aku harus begitu menghargai hidupmu? Saat dia berbicara, Zhuowen meraih leher Biaofei dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Paku dunia bawah di ujung tangan kanannya perlahan menembus dahi Biaofei. Berhenti Kontestan utama dalam pertempuran panglima tertinggi ini adalah jenderal dari rumah pemurnian darah. Anda hanyalah pembantu kecil dan tidak berhak membunuh seorang jenderal. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jangan membuat kesalahan. Suara dingin dan acu-ta'acu terdengar seperti guntur yang teredam. Kepala pelayan rumah pemurnian darah, Chang Feng, yang awalnya mundur dari badai berdarah, melesat seperti pesawat ulang alik. Kecepatannya sangat cepat, mirip dengan sambaran petir hitam. Karena supervisor sudah bergerak, helper harusnya tahu kapan harus berhenti, kan? Saat Chang Feng bergegas keluar, suasana dalam badai berdarah meredah. Para jenderal lain di sekitarnya menganggup dalam hati. Biaofei, yang digenggam di tangan Zua Wen, memiliki tatapan penuh harapan di matanya. Di saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan isap mengerikan dari tujuh tetes dunia bawah di perutnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menahan tujuh tetes kekuatan, esenskinya akan tersedot hingga kering sebelum Chang Feng tiba. Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, mereka yang menghormati orang lain akan dihormati. Mereka yang tidak menghormati orang lain akan diberi rasa obatnya sendiri. Saya, Mu Zuo, yakin bahwa saya tidak memprovokasi Biaofei. Namun, Biaofei dan pembantunya, Lu Jian, memprovokasi saya dan bahkan mencoba membunuh saya. Saat ini, saya hanya membalas mata. Kenapa aku tidak bisa membunuh mereka? Mata Chang Feng dingin saat dia berkata, Biaofei adalah jenderal rumah pemurnian darah. Kamu tidak memiliki posisi resmi dan tidak memenuhi syarat untuk membunuh Biaofei. Jika kamu tidak ingin mati, biarkan dia pergi dan berlutut di tanah. Tanah dan dengan tulus meminta maaf. Saya dapat mengampuni hidup Anda demi jenderal darah. Tatapan Zuo Wen menjadi dingin. Chang Feng ini benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dialah satu-satunya yang bertanggung jawab di sini? Berlutut, meminta maaf. Zuo Wen mencibir, tetapi ujung jari tangan kanannya tidak berhenti, dan terus menyapu ke arah tengah alis Biaofei. Kamu gila, bahkan kepala pejabat telah muncul, dan kamu masih berani membunuhku. Apakah kamu gila, kamu mau mati? Biaofei berteriak keras, wajahnya garang. Ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya. Ujung jari Yellow Springs itu membuatnya mencium aroma kematian. Dia tidak akan pernah melupakan aroma ini. Beraninya kamu. Wajah Chang Feng sedikit berubah. Dia tidak menyangka Mu Zuo begitu berani. Dia sudah memberikan kata-katanya, tapi Mu Zuo masih berani terus mencoba membunuh Biaofei. Memikirkan hal ini, Chang Feng tidak ragu-ragu. Tangan kanannya tiba-tiba ditarik ke belakang punggungnya, dan tombak hitam raksasa di punggungnya tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tangan kanan Chang Feng tiba-tiba terayun, dan tombak hitam raksasa itu membelah udara seperti pesawat ulang alik, menyapu organ vital Zuo Wen seperti sambaran petir. Siapa? Siapa? Kekuatan tombak ini begitu kuat sehingga meledak dengan percikan api yang sangat menyelaukan saat menyapu udara. Suara aneh yang dihasilkan oleh gesekan antara ujung tombak dan udara menyebabkan prajurit bela diri di sekitarnya tanpa sadar menutup telinga mereka. Rasa dingin di mata Zuo Wen menjadi semakin intens. Tangan kanannya seperti kilat, dan ujung jari mata air kuning langsung tenggelam ke tengah alis Biao Fei. Aliran darah muncrat dari tengah alis Biao Fei, benar-benar memutus vitalitas Biao Fei. Segera setelah vitalitas Biao Fei terputus, tujuh tetes mata air kuning yang nyaris tidak berhasil dihentikan oleh Biao Fei langsung menyedot vitalitas Biao Fei hingga kering seperti ikan paus yang menyedot air. Tubuh gemuk Biao Fei benar-benar kering. Vitalitas Biao Fei telah meningkatkan jumlah mata air kuning sebanyak dua tetes. Dengan kata lain, Zuo Wen sekarang memiliki total 12 tetes mata air kuning. Fenomena ini membuat Zuo Wen semakin yakin bahwa peningkatan mata air kuning tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. Sebaliknya, hal ini berkaitan erat dengan keberdosaan orang yang dibunuh. Kekuatan Biao Fei dan Elefei Jian setara. Mereka berdua berada di panggung Malaikat Langit Yin, namun setelah kematian Elefei Jian, dia dapat menghasilkan 4 tetes mata air kuning, sementara Biao Fei hanya dapat menghasilkan 2 tetes. Ini hanya berarti bahwa dosa Elefei Jian dua kali lebih berat daripada dosa Biao Fei. Saat Biao Fei dibunuh sepenuhnya oleh Zuo Wen, banyak jenderal di sekitarnya terdiam. Bahkan para tamu undangan yang berada di anjungan pengamatan di luar alun-alun pun terlihat takjub. Keberanian pemuda bernama Mu Zuo telah melampaui ekspektasi semua orang. Chang Feng adalah kepala pengurus rumah pemurnian darah dan memiliki otoritas yang besar. Orang biasa tidak akan berani untuk tidak menaati orang penting seperti itu. Biao Fei adalah seorang jenderal dari rumah pemurnian darah dan juga salah satu petinggi rumah pemurnian darah. Mu Zuo tidak hanya tidak menaati Chang Feng, tapi dia juga membunuh Biao Fei di depan Chang Feng. Tindakan ini bisa dikatakan berani dan sembrono. Namun, Zuo Wen tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Seperti kata pepatah, orang yang berkarakter tidak akan tunduk pada otoritas yang lalim. Sejak melangkah ke dunia persilatan yang penuh pasang surut, Zuo Wen tidak ingin menjadi orang yang selalu bersikap baik dan hidup dengan hati-hati. Jalur pencaksilat pada mulanya merupakan jalur sempit di mana para pemberani akan muncul sebagai pemenang. Jika seseorang berhati-hati, maka dia bukanlah seorang ahli bela diri, melainkan seorang perencana. Seniman bela diri berusaha bersikap terbuka dan terbuka, murah hati, membalas dendam, dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebaliknya, para perencana berhati-hati, berhati-hati, dan tidak bermoral. Terkadang, kekuatan seorang perencana jauh lebih besar daripada kekuatan seorang seniman bela diri. Namun, seberapa jauh orang seperti itu bisa menempuh jalur seni bela diri? Zuowen sangat jelas bahwa jalur seni bela diri tidak pernah berakhir. Jika seseorang benar-benar tega menekuni seni bela diri, maka surga pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Ia percaya bahwa mereka yang menekuni seni bela diri akan selalu mampu menciptakan keajaiban. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mungkin jika Zuowen mundur selangkah, atau bahkan menundukan kepala dan meminta maaf, semuanya akan terselesaikan. Namun, Zuowen tidak mau melakukannya karena ini tidak sejalan dengan daunnya. Jika dia benar-benar melakukannya, dia takut dia tidak akan bisa melangkah jauh dalam jalur seni bela diri di masa depan karena hatinya akan kehilangan ketajamannya. Memikirkan hal ini, mata Zuowen menunjukkan sedikit pemahaman. Gelombang semangat juang meledak dari tubuh Zuowen seperti binatang buas yang terbangun. Suara mendesing. Tombak hitam raksasa itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya puluhan meter dari Zuowen. Tombak raksasa itu merobek udara, menyapu angin kencang yang mengerikan yang menimpa tubuh Zuowen. Rambut sebahunya menari-nari sembarangan, dan jubah hitamnya berkibar kencang. Pada saat ini, tubuh Zuowen memiliki kemauan keras. Seolah-olah meskipun langit akan runtuh pada saat ini, sosoknya yang tinggi dan lurus tidak akan membungku atau menundukkan kepalanya. Sampai ke ujung dunia, sampai ke kedalaman mata air kuning. Zuowen mengarahkan jarinya ke kekosongan. 12 tetes Yellow Springs yang mengelilinginya tiba-tiba mengembun di jarinya. Pada saat ini, jari Zuowen tampak seperti disepu emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing. Saat Zuowen mengacungkan jarinya, tombak hitam raksasa itu sudah menyapu di depan Zuowen. Itu sangat dekat. Saat ini, Zuowen sangat tenang. Hukum kekosongan terkondensasi di bawah kakinya. Kemudian, kaki kanan Zuowen menyapu, tubuhnya miring, dan jari mata air kuning yang disepu emas langsung menunjuk. Zuowen memahaminya dengan sangat akurat. Terlebih lagi, dia tidak menghadapi tombak hitam raksasa itu secara langsung. Karena Chang Feng adalah orang suci di tahap malaikat penentang surga, tubuh asli Zuowen mungkin bukan tandingannya. Tentu saja, jika Zuowen menggabungkan klon tubuh suci penguasaannya ke dalam tubuh aslinya, dia mungkin bisa bersaing dengan Chang Feng. Namun, setelah penguasaan tubuh sucinya dipisahkan, kekuatan tubuh aslinya telah berkurang banyak. Dengan kekuatan tubuh asli Zuowen saat ini, bahkan jika dia menggunakan delapan jenis hukum di tubuhnya, dia mungkin hanya bisa bertarung dengan ahli Sun Sky Saint Stage. Sedangkan untuk ahli tahap malaikat langit dan ahli tahap malaikat penentang surga, dia harus bergabung dengan tubuh malaikat penguasaannya. Namun, penguasaan tubuh suci miliknya saat ini sedang berkultivasi dengan bubur tempering tubuh petir emas di Aula Azur Dragon. Dia benar-benar tidak bisa keluar saat ini. Terlebih lagi, Zuowen tidak ingin membeberkan keberadaan tubuh suci penguasaannya sedini mungkin. Rencana utamanya saat ini adalah mengembangkan jari pembantaian dunia bawah. Teknik surgawi ini sangat berbeda dengan teknik surgawi lainnya. Pada awalnya, itu tidak terlalu kuat. Namun jika dibudidayakan dalam jangka waktu lama, kekuatannya akan meningkat ratusan atau ribuan. Pada akhirnya, itu bahkan mungkin melampaui level teknik surgawi biasa. Bang! Jari dunia bawah Zuowen mengetuk tubuh tombak hitam raksasa itu tiga kali berturut-turut. Setiap kali, itu berisi kekuatan reinkarnasi dari 12 tetes dunia bawah. Setelah tiga ketukan, lintasan tombak hitam raksasa itu berubah 30 derajat. Itu menyapu beberapa inci di depan Zuowen. Angin kencang bersiul dan mengangkat rambut panjang dan jubah Zuowen yang tak ada habisnya. Ledakan! Setelah tombak hitam raksasa itu berubah arah, ia langsung menusup ke tanah. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah. Retakan itu menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Gelombang udara berbentuk cincin yang menakutkan menyebar ke segala arah. Saat para jenderal yang berdiri di dekatnya bersentuhan dengan gelombang udara, pupil mata mereka menyusut. Mereka mau tidak mau harus mundur. Mereka mengerang dan mengeluarkan setegup darah. Akibat dari tombak itu juga menakutkan. Namun, Mu Zuo, yang hanya berada di alam suci mendalam yang terfragmentasi, sebenarnya telah menghindari tombak yang awalnya terkunci padanya. Monster macam apa anak ini? Zuowen bukannya tanpa cedera. Saat ini, kakinya menginjak kehampaan. Dia melangkah mundur selangkah demi selangkah hingga jaraknya lebih dari 100 kaki. Dia nyaris tidak berhasil menghentikan tubuhnya. Jari-jari tangan kanannya gemetar secara tidak wajar. Wajahnya sedikit pucat. Apakah ini keberuntungan? King Chang mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, mata blut siker berkedip. Dia menatap lurus ke arah Zuowen, merasa lebih terkejut. Kekuatan Zuowen agak di luar dugaannya. Tadi, penentuan waktu Zuowen terlalu akurat. Jika dia selangkah lebih lambat atau selangkah lebih cepat, dia mungkin langsung tertusuk oleh tombak hitam besar itu. Namun, dia telah memilih waktu yang tepat untuk langsung mengarahkan jarinya ke titik lemah tombak hitam besar itu. Karena hal inilah tombak hitam raksasa itu akhirnya terkena tiga ketukan Zuowen di kehampaan. Tombak hitam raksasa itu benar-benar menyimpang dari lintasannya dan menghindari serangan fatal dari Fault Seed. Prosesnya tampak sederhana, namun sangat berbahaya. Perlu diketahui bahwa ini adalah serangan kekuatan penuh dari Saint Realem Saint yang menentang surga. Bahkan jika Blood Demon menggunakan semua kartu asnya, dia tidak akan berani menolaknya secara langsung. 1623 Sue Hentian melakukan intervensi Si Lai, yang telah memperhatikan Blood Cauldron, menyipitkan matanya. Dia telah memperhatikan tombak Chang Feng saat dia bergerak. Dengan kultifasinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa Chang Feng tidak menahan diri sama sekali. Tombak itu cukup kuat untuk membunuh Biksu manapun yang berada di bawah tahap Malaikat Langit Matahari. Menurut Si Lai, basis budidaya Muzuo hanya berada di alam suci mendalam yang terfragmentasi dan dia pasti akan mati di bawah tombak. Bahkan jika kekuatan Muzuo luar biasa dan dia mampu membunuh Biao Fei, Si Lai tidak berpikir bahwa dia akan mampu bertahan di bawah tombak. Namun, kenyataan telah memberinya tamparan keras di wajahnya. Muzuo mengandalkan perhitungan yang tepat dan akal sehatnya untuk menemukan titik lemah tombak hitam raksasa itu. Terlebih lagi, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk meledakan tombak hitam raksasa itu dari lintasannya. Meskipun Si Lai tidak melihat kekuatan yang digunakan Muzuo, indra tajam dan perhitungan tepat Muzuo, serta kesadaran bertarungnya yang luar biasa, membuat Si Lai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru padanya. Si Lai tahu bahwa budidaya Muzuo saat ini terlalu rendah. Jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, Si Lai tahu bahwa Muzuo pasti akan menjadi lawan yang sangat kuat mengingat kesadaran bertarungnya. Suara mendesing. Bayangan hitam tiba-tiba menyerbu dan mendarat di samping tombak hitam raksasa yang tertancap di tanah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih gagang tombak hitam raksasa itu. Chang Feng mengeluarkan tombak hitam raksasanya sambil dengan dingin menatap Zuo Wen di kejauhan. Sepotong keheranan muncul di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak ini benar-benar mampu menghindari serangan tombak fatalnya. Kesadaran bertarung pemuda ini sangat kuat. Namun, dia terlihat sangat asing. Saya tidak bisa mengenalinya sama sekali. Sue Hentian, yang duduk di kursi tinggi, menatap Zuo Wen dengan mata menyala-nyala. Awalnya, dia tidak menganggap serius Zuo Wen dengan tingkat budidaya arcane Satring Saint Stage miliknya. Namun, pemandangan tadi begitu menakjubkan sehingga bahkan Sue Hentian pun takjub. Banyak tamu di kursi tinggi juga mendiskusikan asal muasal muzuo. Tentu saja, kesimpulannya adalah asal muasal muzuo itu misterius. Kamu, baiklah. Kamu benar-benar berani membunuh Biaofei di depanku. Apakah kamu tidak menempatkanku, Black Vault, di matamu sama sekali. Mata Chang Feng merah padam, membuatnya tampak sangat jahat. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Zuo Wen, saat aura meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Aura ini sangat menakutkan. Tekanan di sekitar badai berwarna merah darah sepertinya dihilangkan oleh aura ini. Haha, Saudara Jenderal Darah, pembantumu benar-benar berani. Dia berani membunuh Biaofei di depan direktur. Ini adalah tindakan penghinaan terhadap direktur. King Chang berkata dengan nada netral. Suemo sedikit mengernyit. Dia menangkupkan tangannya ke arah Chang Feng dan berkata dengan suara yang jelas, Direktur, Saudaramu adalah penolongku. Terlebih lagi, dia adalah pendatang baru di rumah pemurnian darah. Sangat dimaafkan jika dia tidak mengetahui aturan dari rumah pemurnian darah. Saya harap direktur bisa bermurah hati dan memaafkan Saudaramu kali ini. Kata-kata Suemo kedap air, menyelamatkan banyak muka Chang Feng. Ia juga mengatakan bahwa Zhuawan adalah pendatang baru, sehingga anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Semua ini bisa dimaafkan. Namun, Chang Feng dengan dingin menatap Suemo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika tidak ada aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Baru saja, saya sudah mengingatkan Mu Zhuo untuk tidak membunuh orang yang memiliki kedudukan umum. Dia tidak hanya menutup telinga, dia bahkan membunuh Biaofei di depanku. Ini adalah provokasi bagi saya, bagi rumah pemurnian darah, dan rumah pemurnian darah. Jika kita tidak menyingkirkan orang ini hari ini, kemana perginya prestiser rumah pemurnian darah di masa depan? Setelah mengatakan ini, Chang Feng tidak berhenti berjalan. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Zhuawan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya meningkat. Zhuawan sedikit mengernyit. Dia melihat warna kuning di ujung jarinya berubah kembali menjadi 12 tetes mata air kuning, yang menempel di sekujur tubuhnya. Chang Feng sangat kuat. Tahap malaikat penentang surga memberinya banyak tekanan. Zhuawan tahu bahwa dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia bukanlah tandingan Chang Feng kecuali dia memanggil tubuh suci miliknya. Sepertinya Chang Feng tidak akan menyerah. Sepertinya aku hanya bisa membiarkan inkarnasi eksternal tubuh suci bergabung dengan tubuhku. Zhuawan menghela nafas. Sambil berpikir, dia berencana untuk membangunkan tubuh suci yang masih menyempurnakan bubur tempering tubuh petir emas di Aula Naga Azure dan membiarkannya menyatu dengan tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa memanggil tubuh suci, Tuan Istana Sue Hentian, yang tadinya duduk di posisi tinggi, tiba-tiba berdiri. Sue Hentian menatap orang-orang di bawah dan tiba-tiba berkata, Chang Feng, berhenti. Karena mu Zhuobaru di sini, tidak apa-apa jika dia tidak tahu aturannya, tapi jangan menghalangi tahap pertama. Chang Feng berhenti dan menoleh untuk melihat Sue Hentian, yang duduk di posisi tinggi. Dia kemudian melihat ke arah Zhuawan, yang waspada tidak jauh dari situ. Matanya dipenuhi keengganan. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Rumah, saya mengerti. Setelah dia selesai berbicara, Chang Feng melotot penuh kebencian ke arah Zhuowen, sebelum melompat keluar dari badai berdarah. Setelah meninggalkan badai berdarah, Chang Feng berkata dengan suara yang jelas, masih ada waktu setengah dupas sebelum badai berdarah itu menghilang. Semuanya, cepatlah. Sejak Tuan Rumah Sue Hentian turun tangan, Chang Feng tentu saja tidak mengatakan apapun. Ketika para jenderal lain mendengar bahwa waktu yang tersisa hanya setengah dupa, mereka semua sibuk dan terus berjalan menuju pusat badai berdarah bersama para pembantu mereka. Tentu saja, setelah kejadian dengan Biao Fei, tidak ada lagi yang berani memprovokasi Mu Zhuow. Lagi pula, orang ini berani membunuh seorang jenderal tepat di depan Chang Feng. Apalagi kekuatan orang ini luar biasa. Meskipun dia hanya berada di tahap malaikat mendalam terfragmentasi, dia masih mampu bertahan dari tombak Chang Feng. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Zhuowen memandang Sue Hentian, yang tiba-tiba masuk, dengan aneh. Omong-omong, Chang Feng seharusnya menjadi bawahan Sue Hentian yang paling setia. Karena Sue Hentian telah memberikan wewenang penuh kepada Chang Feng untuk pertempuran komandan, jelas bahwa Sue Hentian mempercayai Chang Feng. Ini juga berarti bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran komandan. Tapi sekarang, Sue Hentian telah menggantikannya, seseorang tanpa latar belakang. Hal ini membuat Zhuowen merasa aneh. Namun, Zhuowen segera menyadari Blood Demon di tengah badai berdarah. Dia melihat mata Blood Demon samar-samar menatap Sue Hentian, yang duduk di posisi tinggi. Meskipun pandangan ini sangat biasa, namun sangat tidak biasa di mata Zhuowen. Sepertinya Blood Demon memiliki hubungan dengan Sue Hentian. Alasan mengapa Sue Hentian menggantikanku pasti karena Blood Demon. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhuowen menjadi semakin takut pada Blood Demon. Dia tahu bahwa Blood Demon didukung oleh suatu kekuatan. Kekuatan ini mungkin terkait dengan Sue Hentian atau cukup kuat untuk membuat Sue Hentian takut. Itulah mengapa Sue Hentian bersedia memberikan wajah Blood Demon. Dari petunjuk tersebut, Zhuowen langsung menebak bahwa Blood Demon tidak tertarik menjadi jenderal rumah pemurnian darah. Tujuannya mungkin untuk memasuki kolam dewa pemurnian darah selama pertempuran komandan. Setelah memikirkan semua ini, tatapan Zhuowen menjadi tenang. Dia tahu jika tebakannya benar, hidupnya akan sangat aman selama pertempuran komandan karena Blood Demon tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Tentu saja, jika pertempuran komandan berakhir, Blood Demon tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Saat itu, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Lagipula, dia telah menyinggung jenderal manajer rumah pemurnian darah. Chang Feng tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun, Zhuowen tidak takut. Dia tahu betul bahwa setelah Saint Physic-nya benar-benar menyempurnakan Golden Lightning Body Tempering Slurry, Saint Physic-nya akan naik ke level lain. Pada saat itu, bahkan ahli Saint Stage yang menentang surga mungkin tidak dapat membunuhnya. Tentu saja, jika dia berhasil membantu Blood Demon mendapatkan posisi komandan pertempuran, dia akan bisa memasuki kolam dewa pemurnian darah. Pada saat itu, jika dia berhasil menembus tahap malaikat Yin Surgawi, kekuatannya akan meningkat pesat. Ditambah dengan Saint Physic miliknya, dia akan mampu bersaing dengan ahli Saint Stage yang menentang surga. Namun, aku harus meningkatkan kekuatan jari pembantaian Neterward terlebih dahulu. Mata Zuawan berkedip saat dia perlahan berjalan menuju pusat badai berdarah. 12 tetes Neterward Finger di sekelilingnya didukung oleh hukum kekosongan. Mereka terbang bola bali di udara seperti 12 sambaran petir. Apa yang sedang terjadi? Kebencian dalam badai berdarah semakin berkurang. Tiba-tiba, para jenderal lain dalam badai berdarah itu dengan cepat menyadari sesuatu yang aneh. Ini karena mereka menyadari bahwa kebencian yang dapat mempengaruhi pikiran mereka jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Itu Mu Zuo. Lihat, tetesan air kuning aneh di sekitar Mu Zuo sepertinya menyerap kebencian. Banyak jenderal memperhatikan Mu Zuo saat dia berjalan perlahan, terutama ketika mereka menyadari bahwa di sepanjang jalan, roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya mundur. Banyak dari mereka bahkan terpaksa mundur ke tengah badai berdarah karena kilatan tetesan air berwarna kuning. Dengan penemuan ini, beberapa jenderal berkumpul di belakang Zuawan. Ini karena tidak ada kebencian di balik Zuawan, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Tentu saja, mereka yang bersedia mengikuti di belakang Zuawan adalah jenderal dengan kekuatan rata-rata. Adapun jenderal yang lebih kuat, mereka memiliki rasa bangga di hati dan tidak ingin dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memaksa masuk ke tengah badai berdarah. Zuawan secara alami memperhatikan sekelompok jenderal yang mengikuti di belakangnya, tetapi dia mengabaikan mereka. Pada saat ini, dia berkonsentrasi mengendalikan jari Neterward untuk terus-menerus menangkap kebencian. Ketika Zuawan menyerap semua kebencian dalam badai berdarah, jumlah tetesan jari Neterward telah mencapai 20, dan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa hampir berlalu. Saatnya masuk. Zuawan bergumam dengan suara rendah saat dia melangkah ke radius 100 meter dari badai berdarah. Para jenderal di belakang Zuawan juga dengan hati-hati melangkah ke radius 100 meter dari badai berdarah tersebut. Namun, setelah memasuki pusat badai berdarah, para jenderal ini segera mundur dan membuat jarak antara mereka dan Zuawan. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Mereka tahu betul bahwa jika muzuo tidak menyerap kebenciannya, mereka tidak akan bisa memasuki radius 100 meter badai berdarah dengan mudah. 1624 Dupa waktu telah berlalu. Manajer Chang Feng berteriak. Segera, badai berdarah yang membubung ke langit dan menyapu seluruh area menghilang dengan suara keras. Alun-alun pemurnian darah juga kembali ke ketenangan aslinya. Sosok dari banyak jenderal yang berdiri di tengah badai berdarah terungkap sepenuhnya. Zuawan melihat sekeliling. Awalnya ada 108 jenderal, tetapi sekarang hanya tersisa 40 jenderal. Bahkan dengan pembantu mereka, hanya 80 jenderal yang tersisa berdiri di alun-alun. Tekanan dan kebencian yang dihasilkan dengan memukul kuali darah 10 kali benar-benar menakutkan. Ini secara langsung telah melenyapkan lebih dari separuh jenderal. Tentu saja, mereka yang mampu menahan tekanan dan kebencian dan mencapai pusat badai berdarah semuanya adalah elit di antara 108 jenderal. 80 jenderal dan pembantu yang tersisa pada dasarnya semuanya berada di atas tahap malaikat langit Yin. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Banyak tamu di panggung tontonan yang menganggupkan kepala berulang kali. Meskipun mereka secara pribadi tidak mengalami teror badai berwarna darah, mereka dapat mengetahui betapa dahsyatnya badai tersebut hanya dengan melihat penampakan badai berwarna darah tersebut. Selamat kepada semua jenderal karena berhasil melewati tahap pertama, kebencian darah. General Manager Chang Feng melihat sekeliling dan dengan dingin menatap Zuowen. Kemudian, dia berbalik seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata dengan suara keras. Aturan tahap kedua sangat sederhana. Artinya, setiap orang harus menyerang kuali darah. Lima serangan dari kuali darah adalah sebuah umpan, sepuluh serangan adalah seorang jenius, lima belas serangan adalah monster, dan dua puluh serangan adalah kebanggaan surga. Di antara banyak ahli di rumah pemurnian darah, hanya tuan rumah yang bisa disebut sebagai kebanggaan surga. Pada titik ini, suara Chang Feng sedikit meninggi. Pada saat yang sama, dia dengan hormat membungkuk ke arah suai hentian dari jauh untuk menunjukkan rasa hormatnya. Tindakan Chang Feng cukup indah. Dia tidak hanya menjelaskan dengan jelas aturan tahap kedua, dia juga sedikit menyanjung suai hentian. Tentu saja, suai hentian menikmati sanjungan Chang Feng. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menunjukkan senyuman puas. Semuanya, jika kalian ingin melewati tahap kedua, kalian harus menyerang Blood Cauldron setidaknya lima kali. Jika tidak, kalian akan tersingkir. Tentu saja, aturannya kali ini serupa. General dan Helper harus sama-sama lulus. Jika salah satu dari mereka gagal, maka keduanya akan tersingkir. Jika keduanya lolos, yang memiliki skor lebih tinggi akan menjadi yang terakhir. Skor Setelah Chang Feng selesai berbicara, tidak ada yang keberatan. Jelas sekali bahwa semua orang setuju dengan aturan yang ditetapkan oleh Chang Feng. Untuk putaran kedua, biarkan kontestan yang saya pilih sendiri naik ke panggung. Saat dia berbicara, mata tajam Chang Feng mengamati kerumunan di alun-alun. Lalu, dia tiba-tiba menunjuk ke seorang pria kurus berbaju hijau dan berkata, King Ning, kali ini kamu duluan. King Ning berada di atas rata-rata di antara 108 jenderal. Di antara 40 orang ini, kekuatannya tidak buruk. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengetuk lima kali, tetapi lebih dari lima kali agak sulit. Zua Wen dan setan darah berdiri berdampingan. Blood Devil diam-diam mengirimkan suaranya ke Zua Wen, memberitahunya tentang situasi King Ning. King Ning berdiri di depan kuali darah. Mata hijaunya seperti mata hantu, tampak sangat ganas. Dia tidak segera mendekati Blood Cauldron. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan memobilisasi Saint Force di tubuhnya. Setelah lima nafas, King Ning tiba-tiba melangkah maju dan langsung menyapu ke depan kuali darah. Tangan King Ning berubah menjadi kepalan ular dan langsung terentang seperti ular piton. Saat mereka melesat di udara, terdengar suara mendesis yang aneh. Kekuatan hijaunya meletus dan berubah menjadi ular hijau besar. Ding! Tinju King Ning mendarat di kuali darah. Suara tajam terdengar, dan gelombang tak terlihat menyebar dari kuali. Gelombang tak kasat mata, seperti riak air, mengalir di sepanjang lengan King Ning dan langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh King Ning bergetar dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, King Ning tidak mundur. Dia melangkah ke samping dengan kaki kanannya dan tangan kirinya yang siap sekali lagi mendarat di kuali darah. Kali ini, King Ning berturut-turut memukul blood cauldron dua kali. Suara kedua kuali itu tumpang tindih dan meledak di alun-alun seperti guntur yang teredam. Itu memekakkan telinga. King Ning mengerutkan kening dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia meraung dan menguatkan dirinya melawan riak mengerikan yang diciptakan oleh dua suara mengerikan dari kuali darah. Tangan kanannya langsung tersapu dan mengenai blood cauldron lagi. Menabrak. Saat suara kuali keempat datang, tekanan yang sangat mengerikan turun. Wajah King Ning berubah drastis dan dia mundur beberapa langkah sambil mendengus. Tekanannya seperti tekanan udara, menyebar seperti embusan angin. Itu meniup rambut hijau panjang King Ning, membuatnya tampak luar biasa perkasa. Itu pukulan keempat. King Ning hanya perlu satu lagi untuk melewatinya. Banyak orang tergerak. Seribu bayangan ular hijau. King Ning mendengus dingin dan maju selangkah. Tangannya seperti dua kepala ular. Tiba-tiba, kekuatan hijau muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, bayangan ular hijau yang tak terhitung jumlahnya menyapu seolah-olah ada 10.000 ular yang keluar dari lubangnya. Aturan ular. Mata Zhuowen sedikit menyipit. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hukum yang aneh di Sain Energy King Ning. Hukum ini sebenarnya adalah hukum ular. Karena hukum ular inilah serangan King Ning membawa bayangan ular. Apalagi bayangan ular itu tidak sederhana. Ketika mereka terikat pada serangan King Ning, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan serangannya hingga ratusan dan ribuan. Sangat menakutkan. Ding. King Ning menahan tekanan yang menakutkan dan mengandalkan bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan arus. Dalam sekejap, tangan kanannya seperti kilat saat menghantam permukaan kuali darah dengan keras. Tiba-tiba terdengar suara kuali yang jernih. Ketika kuali darah diketuk untuk kelima kalinya, tekanan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan datang bersiul. Segera, aura berdarah keluar. Itu seperti kabut berdarah yang menutupi area puluhan kaki di sekitar kuali darah. Engah. Suara kuali kelima terlalu menakutkan, apalagi dengan tambahan kabut darah. King Ning tidak bisa menahan tekanan mengerikan itu sama sekali. Dia memuntahkan setegup darah dan langsung dikirim terbang. Setelah terbang beberapa ratus meter, kaki kanan King Ning menginjak kehampaan. Seluruh tubuhnya berputar seperti ular dan dia mendarat di tanah dalam keadaan yang agak menyedihkan. Lima pukulan. King Ning lolos. Pembantu Anda, melangkah maju. Chang Feng berkata dengan acuh tak acuh. King Ning menghela nafas ringan, tapi matanya sedikit berkerut saat dia melihat ke arah pembantunya. Pembantunya adalah seorang pria parubaya. Meskipun pria parubaya itu juga berada di panggung Yin Skysen, King Ning tahu betul bahwa kekuatan pembantunya sedikit lebih lemah daripada miliknya. Oleh karena itu, King Ning sedikit khawatir pembantunya tidak akan berhasil memukul kuali sebanyak lima kali. Pembantu King Ning melangkah maju, tetapi pria parubaya itu tampak agak pendiam, atau lebih tepatnya, sedikit gugup. Zuawan bahkan dapat melihat kaki pria parubaya itu gemetar secara tidak wajar, yang mengejutkan Zuawan. Mari kita mulai. Pria parubaya itu menganggup dan maju selangkah. Energi hitam mengembun di telapak tangannya, lalu dia memukul kuali darah dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, pria parubaya itu memukul tiga kali berturut-turut di atas suara kuali darah. Bang! Ketiga suara kuali menyatu lapis demi lapis, seperti tsunami yang mengguncang langit. Kemudian, seperti air terjun dari sembilan surga, mengalir ke bawah dan bergemuruh saat jatuh. Tekanannya seolah-olah seluruh langit akan meledak. Chang Feng menatap pria parubaya itu dengan heran lalu menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu terlalu gugup. Dia sebenarnya menyerang tiga kali berturut-turut di awal. Kita harus tahu bahwa King Ning pun tidak berani menyerang tiga kali pada awalnya. Bagaimanapun, tekanan yang diciptakan oleh tiga serangan itu terlalu mengerikan. Bahkan King Ning mungkin Apakah orang bodoh ini sedang mencari kematian? Wajah King Ning berubah jelek dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pria parubaya itu akhirnya panik. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang sangat bodoh, yaitu menyerang tiga kali di awal. Tapi sekarang, meski dia menyesalinya, itu sudah terlambat. Karena tekanan mengerikan yang seperti runtuhnya langit telah hancur total. Pria parubaya itu meraung dengan marah. Energi hitam di tubuhnya bersiul seperti naga yang marah dan menutupi seluruh tubuhnya seperti baju besi hitam tebal. Pochi Sayangnya, saat pria parubaya itu selesai menyiapkan pertahanannya, tekanan sudah turun dan mendarat dengan keras di tubuh pria parubaya itu. Kemudian, pria parubaya itu memuntahkan setegup darah dan pertahanan energi hitam di sekitar tubuhnya runtuh. Bang Kemudian, pria parubaya itu diusir dengan kasar. Karena tekanan yang mengerikan, tubuh pria parubaya itu terus memuntahkan darah saat dia terbang mundur. Dia tampak sangat sedih. Pada akhirnya, pria parubaya itu jatuh ribuan meter jauhnya. Setelah berjuang beberapa saat, dia pingsan. Chang Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, King Ning tersingkir. Ketika dia mengatakan ini, banyak orang di sekitar memandang King Ning dengan sedikit rasa kasihan. King Ning telah memukul kuali sebanyak lima kali dengan susah payah, namun pada akhirnya, karena ketidakmampuan penolong, dia tersingkir begitu saja. Dia benar-benar tidak beruntung. Hah! Wajah King Ning berubah menjadi hijau. Dia dengan dingin menatap pria parubaya yang tidak sadarkan diri itu, lalu segera meninggalkan alun-alun. Pada saat ini, suasana hati King Ning seperti ribuan kuda lumpur rumput yang berlari kencang. Dia jelas telah lulus, tetapi karena ketidakberdayaan sang penolong, dia tersingkir. Selanjutnya, Audi. Wajah Chang Feng tenang sambil terus mengumumkan nama kontestan berikutnya. Saat Chang Feng mengumumkan nomornya, satu persatu, para jenderal keluar dan mulai menyerang kuali darah. Tentu saja, ada orang yang senang, ada pula yang sedih. King Chang, maju. Chang Feng tiba-tiba mengumumkan sebuah nama yang menarik perhatian banyak jenderal. King Chang, yang mengenakan baju besi hijau dan memiliki rambut panjang, perlahan berjalan. Penampilan King Chang tentu saja menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, dia adalah jenderal kedua, dan kekuatannya luar biasa. Dengan kekuatan King Chang, 10 serangan seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan mungkin 15. Saat King Chang muncul, badai diskusi pun terjadi. Semua orang menebak kekuatan apa yang dimiliki King Chang. King Chang berdiri tegak. Dia tidak melakukan persiapan sama sekali. Dia segera mengambil langkah ke depan dan menyapu ke depan kuali darah. Kemudian, dia memukul tiga kali berturut-turut dengan tangan kanannya. Bang! Bang! Tiga suara kuali berturut-turut terdengar di alun-alun. Semua orang di alun-alun menjadi gempar. King Chang tahu bahwa pria parubaya itu telah memukul kuali tiga kali berturut-turut, tetapi, dia tetap mengikutinya. 1625. Suara ketiga kuali itu tumpang tindih, dan tekanannya seperti auman naga yang marah. Tekanan yang menghancurkan surga mulai runtuh. King Chang berdiri dengan bangga, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Tekanannya mulai runtuh, tetapi King Chang seperti batu besar, tidak bergerak. Seperti yang diharapkan dari King Chang. Setelah tiga ketukan berturut-turut, tekanan yang diberikan tidak mempengaruhinya sama sekali. Sikap King Chang yang tidak terkendali langsung membuat banyak tamu yang hadir terharu. Bahkan ada banyak seniman bela diri wanita yang mata indahnya berkedip-kedip saat mengungkapkan ekspresi cerah. King Chang tertawa. Sebelum tekanan dari tiga suara kuali menghilang, dia bergerak lagi. Kelima jarinya dengan cepat menunjukkan, dan kekuatan hijau terbang seperti pesawat ulang alik, berubah menjadi aura pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Bang-bang. Aura hijau itu bergerak seperti pedang, dan dengan bunyi dentang, ia menekan permukaan kuali darah. Segera, dua suara kuali yang memekakan telinga terdengar lagi. Seiring dengan suara kuali, permukaan kuali darah meledak dengan aura darah yang kaya. Pada saat ini, tekanan di sekitar kuali darah tidak dapat dikendalikan, dan gelombang udara berwarna darah menyebar dalam bentuk cincin. Mata para jenderal di dekatnya menyusut, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Lima ketukan itu adalah garis pemisah kuali darah. Setelah lima ketukan dilakukan, kuali darah akan memuntahkan aura berdarah. Dengan dukungan aura berdarah, tekanan kuali darah meningkat beberapa kali lipat. Ini juga mengapa King Ning berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah lima ketukan. Ketika aura berdarah dan tekanan menimpa tubuhnya, mata King Chang menyusut tanpa sadar, dan lututnya sedikit ditekuk. Meski sudutnya sangat kecil, orang-orang di sekitarnya tetap menyadarinya. Tidak ada keraguan bahwa tekanan kuali darah telah mengalami perubahan kualitatif setelah lima ketukan. King Chang menarik napas dalam-dalam, dan kaki kanannya bergerak. Ibu jari kanannya mencubit jari telunjuknya, lalu dengan cepat setelah mengulanginya beberapa kali, aura hijau di antara kelima jarinya seperti pohon raksasa, dan tiba-tiba meletus. Pada saat ini, aura King Chang menjadi seluas lautan, dan cukup menakutkan untuk meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. King Chang menunjukkan lagi, dan kali ini, jarinya setajam pedang. Bang! Lonceng kuali ke-6 berbunyi, dan energi darah di sekitarnya mulai bergejolak dengan hebat. Itu menyebar dari beberapa puluh kaki hingga lebih dari 30 kaki. Energi darahnya bergejolak seolah-olah telah berubah menjadi binatang mengerikan yang mengaum sembarangan. Retakan mulai muncul di tanah sekitar kuali darah. King Chang sedikit mengernyit, wajahnya sedikit pucat saat dia mundur dua langkah. Namun, King Chang meraum dan maju dua langkah lagi. Kelima jari di tangan kanannya terus berubah. Energi cian berubah menjadi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. King Chang dengan cepat menunjuk ke arah kuali darah dua kali. Bang! Bang! Suara kedua kuali itu semakin menakutkan. Saat mereka menumpuk, ki darah bergemuruh lebih keras lagi. Itu berubah menjadi cakar binatang raksasa yang tak terlihat menebaski darah, seolah-olah ingin menghancurkan King Chang sampai mati. Po Chi! Ekspresi King Chang sedikit berubah dan dia mengeluarkan setegup darah. Saat cakar binatang itu turun, dia mengarahkan tangan kanannya ke arah langit dan pedang ki memenuhi langit. Seketika, bayangan pedang cian yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan mengelilingi King Chang. Gemuruh! Kedua serangan itu bertabrakan. King Chang mundur beberapa puluh meter, tetapi cakar binatang tak kasat mata itu tidak menyerah. King Chang meraung dan mengarahkan tangan kirinya. Tiba-tiba, lebih banyak energi cian keluar dari tubuh King Chang. Energi cian berbentuk pedang dan tampak seperti pedang cian yang tajam. Zhuawan mengetahui dari Blue Demon bahwa King Chang mengembangkan hukum pedang cian. Energi cian di tubuhnya mengandung pedang ki padat yang dapat diubah menjadi pedang ki kapan saja. Itu sangat tajam dan kuat. Sepuluh ribu pedang menjadi satu. King Chang tampak serius. Dia menyatukan sepuluh jarinya dan pedang ki cian yang tak ada habisnya bergabung menjadi pedang raksasa memotong. King Chang mengarahkan jari kanannya ke kekosongan. Tiba-tiba, pedang cian raksasa itu menebas dan cakar binatang tak kasat mata itu roboh. Bahkan ki darah yang berada di atas kuali darah pun berjatuhan secara sembarangan di bawah pengaruh pedang ki dari pedang raksasa itu. Itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Teknik pedang cian King Chang telah dikembangkan sedemikian rupa. Pantas saja dia begitu percaya diri sebelumnya. Blue Demon mengerutkan kening dan suaranya dipenuhi ketakutan. Chang Feng perlahan membuka matanya dan mengangguk ke arah King Chang dengan ekspresi puas di wajahnya. Suara kesembilan. King Chang mendengus. Dia menginjakan kaki kanannya ke tanah dan melompat ke gagang pedang raksasa itu. Dia memutar pinggangnya ke udara dan menendang gagangnya dengan kaki kirinya. Astaga! Pedang cian raksasa itu seperti kilatan petir cian. Ia merobek kehampaan dan menghantam kuali darah dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Pedang itu tiba dan kuali darah bergemuruh. Kidarah di langit mengembun menjadi binatang eksotis darah raksasa. Ia jatuh dari langit dan meraih pedang cian raksasa itu. Tebas lagi. Namun, King Chang tidak takut sama sekali. Dia benar-benar mengabaikan binatang eksotis berwarna darah itu dan mengambil risiko untuk mengarahkan pedang hijau raksasa itu jatuh dan menghantam kuali darah dengan keras. Suara kesepuluh terdengar dengan santai. Lalu, angin dan awan di langit berubah. Binatang berwarna darah itu tiba-tiba bergegas mendekat dan menghantamkan cakarnya ke pedang hijau raksasa itu. Kemudian, aura darahnya meluas dan berubah menjadi kabut darah kebencian yang mengerikan mengalir seperti kilat. Pedang cian raksasa itu cukup kuat. Blut eksotik bis memang kuat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pedangnya. Namun, roh kebencian dari kabut darah jauh lebih menakutkan daripada binatang eksotis darah. Itu seperti belatung yang menempel di tulang dan langsung menutupi area di sekitar pedang cian raksasa itu. Segera, pedang cian raksasa itu runtuh di bawah pengaruh roh kebencian. King Chang memuntahkan seteguk darah saat rasa sakit dan kedengkian memenuhi wajahnya. Dia mundur hingga mencapai tepi alun-alun sebelum berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah kuali darah. Sepuluh kali, King Chang benar-benar memukul kuali sepuluh kali. Sungguh menakutkan. Sepuluh pukulan sudah cukup untuk disebut jenius. King Chang memang jenderal kedua. Hanya sepuluh serangan dari blood cauldron sudah cukup untuk mendominasi jenderal lainnya. Saat King Chang memukul kuali untuk kesepuluh kalinya, kerumunan menjadi gempar. King Chang adalah jenderal pertama yang memukul kuali sepuluh kali. King Chang, kamu telah mencapai kuali darah sepuluh kali. Kamu dipromosikan. Chang Feng menganggup ke arah King Chang dengan ekspresi kagum. King Chang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan ki darah yang mendidih di tubuhnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Chang Feng dan berjalan menyusuri alun-alun. Dia berjalan ke arah Blood Demon dan berkata dengan nada mengejek, Jenderal darah, sepuluh serangan seharusnya tidak berarti apa-apa bagimu. Blood Demon menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, King Chang, kamu banyak bicara hari ini. Mata King Chang menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, Blood Demon, apakah kamu berani bertaruh denganku? Blood Demon mengangkat alisnya dan menatap King Chang. Taruhan. Ya, di babak kedua ini, kami akan bertanding berdasarkan hasil. Jika aku, King Chang, menang, aku ingin kamu menyerahkan anjingmu kepada aku. Jika saya, King Chang, kalah, saya tidak akan memperjuangkan posisi Panglima tertinggi untuk Anda. Sebaliknya, saya akan membantu Anda memenangkan posisi Panglima tertinggi. Suara King Chang tidak lembut, atau bisa dikatakan King Chang sengaja meninggikan suaranya dan menunjuk ke arah Zua Wen secara provokatif. Kata-kata King Chang segera menarik perhatian para Jenderal di sekitarnya. Bahkan para tamu diduga mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, diskusi pun terjadi. Chang Feng berdiri dengan bangga tidak jauh dari Blood Cauldron. Dia secara alami menyadari tantangan King Chang terhadap Blood Demon, tapi dia tidak turun tangan untuk menghentikannya. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada King Chang dan Blood Demon. Tentu saja, ada juga banyak tatapan yang tertuju pada Zua Wen di samping Blood Demon. Dari kata-kata King Chang, semua orang dapat melihat bahwa King Chang mengincar pembantu Blood Demon, Mu Zuo. Blood Demon sedikit mengernyit dan ragu-ragu. King Chang telah mengetuk Blood Cauldron 10 kali. Di mata Blood Demon, hasil seperti itu sungguh menakjubkan. Meskipun Blood Demon cukup percaya diri, dia tidak yakin apakah dia bisa mengetuk Blood Cauldron 10 kali. Memikirkan hal ini, Blood Demon memandang pemuda yang tenang di sampingnya dan bertanya, Saudaramu, apa pendapatmu tentang ini? Jika Anda merasa itu tidak pantas, saya akan segera menolaknya. King Chang sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Blood Demon akan berkonsultasi dengan Mu Zuo. Meskipun Mu Zuo memiliki beberapa trik, budidayanya hanya berada di tahap malaikat penghancur misterius. Dia mungkin bisa menghadapi ahli tahap malaikat langit Yin, namun dia pasti tidak akan mampu menghadapi ahli tahap malaikat langit Yang. Namun, Blood Demon sangat berhati-hati dengan Mu Zuo, yang membuat King Chang merasa aneh. Bahkan para jenderal lainnya pun terkejut saat melihat pemandangan ini. Zuo Wen menatap King Chang dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum. Senyuman itu tampak agak dingin ketika dia berkata, karena jenderal King Chang sangat baik, saya tidak akan menolaknya. Jika Anda ingin bertaruh, saya akan menemani Anda. Namun, taruhannya harus diubah. Jika kamu, King Chang, menang, aku, Mu Zuo, akan memberikan hidupku padamu dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Jika kamu, King Chang, kalah, aku ingin satu dari tanganmu dan bantu jenderal Blood Demon naik ke posisi komandan. Begitu kata-kata ini diucapkan, lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Banyak orang memandang Zuo Wen yang berdiri dengan bangga dengan tatapan aneh. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa anak ini akan benar-benar menyetujui taruhan King Chang dan bahkan tanpa malu-malu mengubah ketentuan taruhannya. King Chang menatap Zuo Wen dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Oke, saya, King Chang, menerima taruhan ini. Kalau begitu saya harap jenderal King Chang tidak menyangkalnya ketika Anda kalah, kata Zuo Wen acuh tak acuh. King Chang mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan menyangkalnya. Namun, menurutku kamu harus lebih memperhatikan hidupmu. Kamu hanya punya waktu singkat untuk hidup. Jenderal King Chang tidak perlu khawatir tentang itu. Saya, Mu Zuo, akan hidup dengan baik. Kata Zuo Wen dan tidak lagi memperhatikan King Chang. King Chang menyipitkan matanya dan mencibir sambil menyilangkan tangannya dan melihat ke arah kuali darah. Saat ini, pembantu King Chang naik. Pembantu King Chang adalah seorang lelaki tua jelek dengan jerawat di seluruh wajahnya. Orang tua ini tidak lemah karena dia benar-benar mengetuk blut cauldron sebanyak delapan kali. 1626. Setelah Azure Firmamen, jenderal lainnya naik ke atas panggung. Namun, sebagian besarnya acak-acakan. Mereka tidak mampu membunyikan kuali darah lima kali dan sayangnya tersingkir. Dan yang diperhatikan semua orang adalah Yao Lian dan Demon Sin. Hasil Demon Sin cukup bagus, membunyikan kuali darah sebanyak delapan kali. Sedangkan untuk pembantu Demon Sin, dia juga berhasil membunyikan kuali darah sebanyak delapan kali. Adapun hasil Yao Lian, mata banyak orang menjadi cerah. Hasil akhirnya adalah total sembilan dering. Terlebih lagi, sembilan cincin ini bukan dari Yao Lian sendiri, tapi dari pembantunya. Adapun Yao Lian sendiri, dia hanya berhasil membunyikan kuali darah sebanyak delapan kali, sama seperti Demon Sin. Namun, penolongnya sungguh luar biasa, dia sebenarnya berhasil membunyikan kuali darah sembilan kali. Mata Zuawan tertuju pada pembantu Yao Lian. Penolong ini sangat pendek dan seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Namun, Zuawan dapat merasakan bahwa pria pendek ini sama sekali tidak sederhana. Jika dia tidak salah, maka pria pendek ini seharusnya menahan sejumlah kekuatannya sekarang. Pemecah batu, maju. Setelah pembantu Yao Lian mundur, Chang Feng berteriak dengan suara keras, sementara nama si Lai benar-benar menarik perhatian banyak orang. Bahkan komandan pertama, yang matanya terpejam, perlahan membukanya saat ini. Matanya bersinar seperti obor saat fokus pada Stoneybreaker. Komandan pertama, menurutmu berapa kali Stoneybreaker bisa membunyikan kuali darah? Komandan kedua yang duduk di samping komandan pertama tiba-tiba bertanya. Empat komandan lainnya yang duduk di kursi tinggi juga memandang ke arah komandan pertama. Sebagai komandan, mereka secara alami sangat menyadari bakat dan kekuatan jenderal pertama, si Lai. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Stoneybreaker selama bertahun-tahun, sebenarnya dia sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi komandan. Hanya saja rumah pemurnian darah hanya dapat memiliki delapan komandan, dan ini tidak pernah berubah sejak dahulu kala. Selain itu, Stoneybreaker tidak pernah mengambil inisiatif untuk menantang seorang komandan, oleh karena itu dia selalu menjadi seorang jenderal. Komandan lainnya juga mulai berbisik satu sama lain. Evaluasi mereka terhadap Stoneybreaker cukup tinggi. Pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya enam komandan mendiskusikan satu jenderal. Dari sini terlihat betapa pentingnya Stoneybreaker di hati para komandan tersebut. Mata komandan pertama tampak tenang, seperti sumur kuno tanpa riak apapun. Dia menatap Stoneybreaker dan merenung sejenak, lalu berkata dengan suara serak, jika Stoneybreaker menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa membunyikan kuali darah sebanyak lima belas kali. Setelah mengatakan ini, komandan pertama menyipitkan matanya sekali lagi. Lima komandan lainnya saling memandang dengan kaget. Mereka tahu temperamen komandan pertama. Dia sangat dingin dan acuh tak acuh. Bahkan di hadapan tuan rumah, komandan pertama tidak akan menunjukkan ekspresi lain. Apakah Stoneybreaker itu milik Stoneybreaker? Yang ada adalah Stoneybreaker milik Stoneybreaker. Pemecah batu adalah pemecah batu. Mengenakan baju besi batu, rok beriak perlahan berdiri dan berjalan ke alun-alun selangkah demi selangkah. Kiprahnya seperti naga atau harimau. Langkah kakinya seakan mengikuti ritme aneh yang membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Ketika Silai akhirnya berdiri di depan kuali darah, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosoknya. Bahkan mata Chang Feng berbinar saat dia menatap Silai, ekspresi kekaguman di wajahnya. Stoneybreak, aku ingin tahu berapa kali dia bisa menyerang. King Chang mengerutkan alisnya, merasa tidak yakin. Hasilnya adalah yang terbaik sejauh ini, tapi dia tahu jika Stoneybreaker bergerak, hasilnya akan terlampaui. Ini karena Stoneybreaker adalah jenderal pertama. King Chang telah menjadi jenderal selama hampir seribu tahun. Namun, dalam seribu tahun terakhir, dia tidak pernah berani menantang Stoneybreaker. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan gelar jenderal pertama. Ini karena Stoneybreaker di depannya terlalu kuat. Dia sangat kuat sehingga dia tidak berani menantangnya. Mari kita mulai. Mata Chang Feng berbinar. Dia mundur beberapa langkah dan menunjuk ke Stoneybreaker. Ini adalah pertama kalinya Chang Feng memperlakukan seorang jenderal dengan sangat sopan. Namun, yang lainnya tidak merasa ada yang salah. Ini karena Stoneybreaker memang sangat kuat. Dia begitu kuat bahkan Chang Feng pun tidak berani meremehkannya. Stoneybreaker tidak hanya berada di panggung malaikat langit, tetapi juga dikatakan bahwa kehebatan pertarungan Stoneybreaker sangat mengerikan. Stoneybreaker pernah menantang Chang Feng. Dikatakan bahwa selama pertempuran itu, Stoneybreaker telah melawan Chang Feng selama 100 ronde dan pada akhirnya kalah. Namun, kekalahan Stoneybreaker sungguh gemilang. Dia telah menantang Chang Feng, yang merupakan ahli Sky Sane Stage. Bukan saja dia tidak kalah seketika, tapi dia telah melawan Chang Feng selama 100 ronde sebelum kalah. Dia benar-benar eksistensi yang mengerikan. Pertempuran inilah yang membangun reputasi Stoneybreaker sebagai jenderal pertama. Ini juga alasan mengapa King Chang tidak berani menantang Stoneybreaker. Itu juga alasan mengapa Chang Feng memperlakukan Stoneybreaker dengan sangat sopan. Pemecah batu mengangguk. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melancarkan pukulan. Pukulan ini biasa saja, tapi membawa serta angin menderu yang menakutkan. Namun, ketika pukulannya mendekati kuali darah, dia seperti sedang memukul tumpukan. Dia dengan cepat memukul kuali. Bang! 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 Tiba-tiba, suara empat kuali terdengar jelas. Empat gelombang tekanan melonjak ke langit dan runtuh. Retakan! Gelombang udara melesat ke segala arah seperti naga yang marah. Dasar alun-alun, dengan blood cauldron sebagai pusatnya, mulai retak. Batuan padat sepertinya telah kehilangan gravitasinya saat melayang ke udara. Hampir sepertiga alun-alun telah berubah menjadi reruntuhan di bawah tekanan-tekanan ini. Stoneybreaker berdiri di depan blood cauldron seperti tombak panjang. Saat tekanan turun, rambut panjang dan lengan bajunya menari-nari tertiup angin. Namun, Stoneybreaker sama stabilnya dengan gunung tai. Empat kuali sekaligus, tapi dia masih menahan tekanan dari empat kuali. Pemecah batu ini benar-benar sombong, tapi dia berhak untuk menjadi sombong. Ketika tekanan dari empat kuali telah menghancurkan sepertiga alun-alun, banyak orang di sekitar alun-alun berdiri kaget. Stoneybreaker mengharumkan namanya sebagai jenderal pertama. Dia mengejutkan semua orang dengan langkah pertamanya. Keempat kuali itu jauh lebih menakjubkan daripada tiga kuali kincang. Terlebih lagi, di bawah tekanan keempat kuali, Stoneybreaker sama stabilnya dengan gunung tai. Hal ini membuat banyak orang memandangnya dari sudut pandang baru. Empat kuali sekaligus. Tubuh kincang gemetar saat dia menatap Stoneybreaker. Dia menarik napas dalam-dalam, tapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah ini pemecah batu? Blood Demon memiliki tatapan yang rumit di matanya. Jika itu kincang, dia mungkin bisa bersaing dengannya. Namun, Stoneybreaker seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Blood Demon tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengannya. Zuawan berdiri tegak. Matanya tidak tertuju pada Stoneybreaker, tapi pada Blood Cauldron dan suara kuali kuali. Sejak awal, dia telah memperhatikan perbedaan suara kuali. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa suara kuali berisi rasa sakit, kemarahan, kebencian, dan emosi lainnya. Tekanan, ki darah, dan kebencian dari kuali. Darah tampaknya menjadi cara kuali tersebut untuk melampiaskan emosi negatif ini. Kuali ini memiliki semangat dan berisi emosi. Ini, sedang melampiaskan emosinya. Mata Zuawan kabur. Dia melihat melewati Blood Demon, Fault Seat, Stoneybreaker, dan akhirnya ke Blood Cauldron. Dia bisa merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan dalam suara kuali. Hum. Blood Demon sepertinya menyadari perilaku aneh Zuawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Zuawan. Matanya menunjukkan ekspresi merenung. King Chang juga memperhatikan Zuawan. Namun, dia mencibir dan berpikir dengan nada menghina. Sepertinya Mu Zuo sangat ketakutan. Namun, setelah suara keempat kuali perlahan menghilang, Stoneybreaker melayangkan pukulan lagi. Kali ini, tinjunya mendarat di permukaan Blood Cauldron. Dia melemparkan tiga pukulan berturut-turut. Seketika, ketiga suara kuali itu tumpang tindih dan ki darah melonjak dari mulut kuali. Kali ini, ketika suara ketiga kuali tumpang tindih, itu seperti gema lembah kosong, bergema tanpa henti di telinga semua orang. Banyak petani yang lebih lemah mau tidak mau menutup telinga mereka. Tidak lama setelah suara tiga kuali terdengar, wajah silai tanpa ekspresi. Tinju kirinya, yang telah menunggu untuk menyerang, dilempar keluar sekali lagi. Dia benar-benar melancarkan tiga pukulan sekaligus. Dalam sekejap, kuali darah itu terbentur sepuluh kali. Menabrak. Suara kuali, ki darah, dan kebencian langsung berkumpul di langit, membentuk tekanan yang sangat menakutkan. Ketiga kekuatan ini terus berputar dan menyatu. Akhirnya, mereka membentuk naga darah yang besar dan menakutkan. Naga darah meraung ke langit. Dengan raungan yang sangat keras, tiba-tiba ia menukik ke bawah dan menyapu ke arah Stoney Breaker. Mulutnya yang berdarah dipenuhi dengan bau darah dan tanpa basa-basi ia menelan seluruh Stoney Breaker. Naga darah yang menakutkan. Pemecah batu terlalu sombong. Tiga suara kuali pertama belum hilang dan dia langsung menekan delapan puluh tiga suara kuali. Benar-benar. Naga darah ini telah mengumpulkan tekanan, ki darah, dan kebencian pada kuali darah. Energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Meskipun pemecah batu kuat, aku khawatir tidak akan mudah baginya untuk menerima serangan ini. Dampak dari naga merah darah itu terlalu besar. Semua orang bisa merasakan bahwa jika mereka menghadapi naga merah darah, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, banyak pejuang mulai mengkhawatirkan Stoney Breaker. Bagaimanapun juga, naga darah itu terlalu kuat. Meskipun Stoney Breaker kuat, tidak mudah baginya untuk menghadapi naga darah ini. Tatapan Stoney Breaker setenang air, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan meraung, angin, guntur, hujan, salju, empat gunung, turun. Setelah dia selesai berbicara, empat gunung ilusi besar runtuh dari empat arah di sekitar celah batu. Di antara empat gunung, satu gunung menderu-deru, satu lagi berkilauan dengan kilat, satu lagi diguyur hujan, dan satu lagi dipenuhi butiran salju. Keempat gunung tersebut mewakili empat pemandangan berbeda. Pada saat keempat gunung itu turun, kekuatan penyegelan yang menakutkan meletus dari keempat gunung tersebut. Saat naga merah itu menyerbu keempat gunung, empat energi angin, guntur, hujan, dan salju tiba-tiba meledak. Segera, naga merah itu berhenti di udara. Stoney Breaker bahkan tidak melihat ke arah naga darah. Segera setelah itu, dia perlahan berjalan menuju kuali darah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, meledak. Gemuruh. Naga berwarna merah darah itu tiba-tiba meraung ke langit. Segera setelah itu, empat jenis energi angin, kilat, hujan, dan salju di sekitar naga merah darah menjadi sangat menakutkan. Kemudian, naga berwarna merah darah itu langsung roboh ke dalam ketiadaan. 1627. Naga merah darah itu tersingkir begitu saja. Ini. Seluruh tempat dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak tamu di sekitarnya yang terkejut. Rockrek telah menyerang dua kali berturut-turut. Enam suara kuali telah saling bertumpukan, dan retakan batu tidak dapat digerakkan seperti gunung. Wajah King Chang berkedut saat ekspresi kekalahan muncul di matanya. Sekarang, dia akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan Stone Lai. Stone Lai seperti lautan tanpa batas yang ujungnya tidak bisa dia lihat. Dia bahkan tidak bisa melihat di mana ujung lautan itu berada. Mansion Master Sui Hentian juga mengungkapkan senyuman langka. Dia memandang Si Lai dengan tatapan puas. Chang Feng mengangguk saat tatapan lembut muncul di matanya. Dia tahu bahwa jika Stone Lai bisa menahan serangan kuali darah dengan begitu mudah, dia mungkin bisa menembus ring kelima belas. Tatapan Si Lai tetap tenang. Di langit di atas kepalanya, ada empat gunung angin, guntur, hujan, dan salju. Mereka diatur dalam empat arah berbeda. Kekuatan pemetrayan menyebar dari empat gunung. Bang! Stone Lai mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke kuali darah. Suara kuali kesebelas terdengar saat ki darah yang menakutkan menyembur keluar. Ki darah ini dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat berubah menjadi badai besar berwarna merah darah. Namun, kekuatan penyegelan dari empat gunung angin, guntur, hujan, dan salju di atas kepala Stone Lai terlalu menakutkan. Begitu badai berwarna merah darah muncul, badai itu sepenuhnya ditekan oleh kekuatan penyegelan yang dibentuk oleh empat gunung. Bang! Bang! Suara kuali ke-dua belas dan ke-tiga belas terdengar. Sayangnya, kekuatan penyegelan dari empat gunung angin, guntur, hujan, dan salju terlalu kuat. Itu dengan kuat menekan kebencian dan tekanan yang mengerikan dari dua suara kuali. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Stone Lai. Mereka semua menunggunya membunyikan kuali untuk ke-lima belas kalinya. Mereka tahu bahwa jika dia bisa membunyikan kuali untuk ke-lima belas kalinya, dia akan diakui sebagai seorang jenius yang luar biasa. Itu adalah suatu kehormatan besar di rumah pemurnian darah. Stone Lai akan bergerak. Dia akan membunyikan kuali untuk ke-empat belas kalinya. Seseorang berteriak kaget, menarik perhatian semua orang. Stone Craig memang bergerak. Dia masih melontarkan pukulannya, dan pukulan ini masih tetap biasa seperti biasanya. Bang! Saat lonceng ke-empat belas berbunyi, suara kuali berubah total. Itu sebenarnya berisi untayan niat membunuh, untayan niat membunuh. Itu seperti genderang perang yang ditabu di jutaan medan perang, dan membawa darah serta teror saat menyapu ke sekeliling dalam jumlah besar. Tekanan yang dihasilkan oleh suara kuali sangat mengerikan. Dalam sekejap, tekanan menyelimuti dan lapangan berguncang hebat. Alun-alun itu bahkan terkena dampaknya pada para jenderal yang berdiri di pinggir alun-alun. Pada saat ini, hati semua orang. Suara kuali. Tadi. Dari tiga belas. Tekanannya adalah. Suara. Dan itu jauh lebih menakutkan dari tiga belas suara kuali sebelumnya. Semua orang merasa bahwa suara kuali ke-empat belas bahkan lebih menakutkan dan luas daripada gabungan tiga belas suara kuali sebelumnya. Seolah-olah telah terjadi perubahan kualitatif. Adapun Stone Craig yang awalnya tenang, ekspresinya akhirnya berubah. Ekspresi serius muncul di matanya saat dia tiba-tiba mundur. Setelah mundur satu langkah, dia mundur selangkah lagi. Semua orang gempar saat melihat silai mundur. Seketika, ini adalah pertama kalinya silai mundur. Apalagi dia mundur selangkah demi selangkah. Dari sini, terlihat betapa mengerikannya kekuatan suara kuali ke-empat belas. Gemuruh. Pola di permukaan kuali darah memancarkan cahaya berdarah. Aura berdarah yang menakutkan, penuh dengan kebencian, membubung ke langit. Dalam sekejap, alun-alun itu tertutup awan berdarah. Kilatan petir berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di dalam awan berwarna darah. Itu seperti sinar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait satu sama lain. Stone lie, apakah kamu bisa membunyikan kuali ke-15 akan bergantung pada apakah kamu bisa melewati blood calamity cloud. Komandan pertama perlahan membuka matanya. Cahaya pekat bersinar dari matanya saat dia menatap awan besar berwarna merah darah yang lebarnya 100 km. Dia bergumam pelan, itu benar. Sebagai komandan pertama yang pernah merasakan kuali darah, dia mengetahui bahwa ada ambang batas untuk suara kuali ke-5, ke-10, ke-15, dan ke-20. Selama seseorang melewati ambang batas ini, seseorang akan dapat membunyikan jumlah suara kuali yang sesuai. Ambang batas suara kuali ke-15 berada dalam suara kuali ke-14. Dia tahu bahwa selama Stone lie melewati ambang awan bencana darah, dia akan mampu membunyikan suara kuali ke-15. Komandan pertama bukanlah satu-satunya. Mansion Master Sui Hentian, yang duduk di posisi tertinggi, juga menatap awan darah yang sangat besar. Ekspresi bingung muncul di wajahnya saat dia dengan lembut bergumam, itu adalah awan bencana darah. Dia benar-benar menarik awan bencana darah. Kebohongan batu benar-benar mengerikan. Chang Feng, yang paling dekat dengan Blood Calamity Cloud, terkejut saat merasakan awan berdarah yang menakutkan itu. Dia mau tidak mau mundur ke tepi alun-alun. Meskipun budidayanya telah mencapai tahap malaikat penentang surga, namun budidayanya sebenarnya tidak terlalu tinggi karena Sui Hentian secara paksa meningkatkan budidayanya dari puncak tahap malaikat langit. Oleh karena itu, meskipun budidaya Chang Feng berada di tahap malaikat penentang surga, kekuatannya jauh lebih lemah daripada ahli tahap malaikat penentang surga pada umumnya. Namun, dia jauh lebih kuat dari ahli Sky Saint Stage. Chang Feng telah mencoba kuali darah sebelumnya, tetapi dia tidak berhasil membunyikan kuali ke-14. Dia juga tidak menarik Blood Calamity Cloud. Namun, dia tahu bahwa orang yang bisa menarik Blood Calamity Cloud pastinya adalah makhluk yang mengerikan. Stone Lai, yang telah menarik Blood Calamity Cloud, tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Semua orang ingin tahu apakah Chang Feng dapat melewati awan bencana darah dan membunyikan kuali ke-15. Gemuruh. Kilatan petir berdarah menyebar dari awan. Itu setipis jari, tapi tekanan yang dikandungnya membuat semua orang gemetar ketakutan. Kilatan petir berdarah itu sangat cepat. Itu merobek kekosongan dan langsung tiba di atas Stone Lai. Stone Lai tidak berani gegabuh. Dia maju selangkah dan melambaikan tangan kanannya. Segera, empat gunung angin, guntur, hujan, salju, dan salju naik menemui sambaran petir berdarah tanpa rasa takut. Ledakan. Kilatan petir berdarah itu seperti pedang tajam yang menghantam empat gunung angin, guntur, hujan, dan salju. Kemudian, sambaran petir berdarah yang tak terhitung jumlahnya merayap di permukaan empat gunung seperti ular. Mata Stone Lai sedikit menyipit karena sambaran petir berdarah telah menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Retakan. Dalam sekejap, armor batu yang sangat keras di tubuh si Lai benar-benar runtuh dengan ledakan keras, hancur berkeping-keping. Stone Lai mengerang saat rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Segera, empat energi keempat gunung itu meledak dan berkumpul di sekitar Stone Lai. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi empat penghalang angin, guntur, hujan, dan salju yang nyaris tidak menghalangi sambaran petir berdarah. Bukankah petir berdarah ini terlalu menakutkan? Armor batu Stone Lai hancur seketika. Itu adalah baju besi yang ditempa oleh General Stone Lai dari batu terkeras di kedalaman bumi. Mata banyak General berkedip karena terkejut. Mereka tahu asal-muasal pelindung batu Stone Lai. Itu jelas merupakan baju besi yang paling sulit di antara semua baju besi para General. Namun, baju besi yang paling keras telah hancur berkeping-keping di bawah sambaran petir yang berdarah. Ini diluar dugaan semua General. Ledakan. 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 Awan berdarah itu tiba-tiba berputar. Segera, tiga sambaran petir berdarah melesat dan mendarat di empat gunung. Petir berwarna merah darah yang menakutkan benar-benar menghancurkan segel yang dibentuk oleh empat gunung. Ledakan muncul di permukaan keempat gunung itu seolah-olah akan runtuh kapan saja. Gemuruh. Segera setelah tiga sambaran petir berdarah, tiga sambaran petir berdarah lainnya turun. Saat ini, ledakan di keempat gunung itu semakin membesar. Stone Lai memuntahkan setegup darah saat wajahnya menjadi pucat. Gemuruh. Sebelum Stone Lai sempat mengatur nafas, pusat-pusaran awan berdarah menjadi lebih intens. Tujuh sambaran petir berdarah turun dalam sekejap. Jumlahnya dua kali lebih banyak dibandingkan dua sebelumnya. Saat ini, ekspresi Stone Lai berubah drastis. Tujuh sambaran petir berdarah pertama telah membuatnya kelelahan. Sekarang, tujuh sambaran petir berdarah turun. Bukankah ini hukuman mati baginya? Batu Lai meraung marah. Dengan menjentikan jarinya, dia mengeluarkan piring batu dari cincin rohnya. Dia menginjak lempengan batu dan menghilang seolah-olah dia telah berteleportasi. Ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Saat bebatuan menghilang, tujuh sambaran petir berwarna merah darah tiba seperti yang diharapkan. Mereka mendarat di empat gunung, dan pada akhirnya, keempat gunung tersebut tidak mampu menahan serangan petir berwarna merah darah. Pada akhirnya, mereka runtuh sedikit demi sedikit dan berubah menjadi ketiadaan. Astaga! Setelah keempat gunung itu runtuh, Stone Lai muncul di tepi alun-alun dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap awan berdarah yang berputar-putar. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kuali darah akan mengalami perubahan kualitatif setelah dering ke-14. Terlebih lagi, dia tidak pernah membayangkan bahwa sambaran petir berdarah yang turun dari awan berdarah akan begitu menakutkan. Pada akhirnya, aku tidak berhasil membunyikan dering ke-15. Sayang sekali! Batu Lai menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia tidak berkecil hati karena dia tahu bahwa meskipun dia tidak berhasil membunyikan dering ke-15, dia akan tetap menjadi juara tahap kedua. Melihat jenderal lain yang hadir, siapa yang bisa bersaing dengannya. Bahkan jenderal kedua, King Chang, jauh lebih rendah darinya. Bahkan Stone Lai tidak berhasil membunyikan dering ke-15. Sepertinya tidak ada seorang pun di antara para jenderal yang mampu membunyikan dering ke-15 dan menjadi monster. Jejak rasa kasihan muncul di mata Chang Feng. Dia tahu bahwa Stone Lai hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk bisa membunyikan dering ke-15. Namun, awan kesengsaraan darah terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Dia tidak berhasil membunyikan dering ke-15. Mata komandan pertama berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia bersandar di kursinya dan menyipitkan matanya. Dia tidak lagi memperhatikan alun-alun. Di mata komandan pertama, satu-satunya orang yang bisa membangkitkan minatnya pada pertempuran komandan ini adalah jenderal pertama si Lai. Namun, penampilan terakhir si Lai membuatnya agak kecewa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhenti memperhatikannya. Master rumah pemurnian darah, suwe hentian, juga kembali ke tempat duduknya dengan sedikit kekecewaan di matanya. Stone Lai telah membunyikan dering ke-14. Dia maju. Chang Feng sadar kembali dan mengumumkan dengan suara yang jelas. Pengumumannya menimbulkan keributan. Meskipun Stone Lai tidak berhasil membunyikan dering ke-15 seperti yang diharapkan semua orang, dering ke-14 masih merupakan hasil yang sangat mengejutkan. Coba pikirkan, jenderal mana yang dapat membunyikan kuali darah sebanyak 14 kali. Setelah mengumumkan hasil Stone Lai, Chang Feng ingin membiarkan pembantu Stone Lai naik ke atas panggung. Namun, Stone Lai melambaikan tangannya. Dengan hasilnya, penolongnya tidak akan pernah bisa melampaui dia. Oleh karena itu, pembantunya tidak perlu naik ke atas panggung. Chang Feng setuju. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada Suemo saat dia berkata dengan suara keras, hanya jenderal darah dan pembantumu yang tersisa. Jenderal darah, silakan melangkah maju. 1628 Blood Demon perlahan berdiri dan menginjakan kaki kanannya ke tanah. Ki darah yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya dan dia langsung terbang ke atas kuali darah seperti sambaran petir merah. Pada saat ini, awan darah yang menakutkan di langit benar-benar menghilang saat batu itu retak dan mundur dari alun-alun. King Chang mencibir. Dia sengaja melirik ke arah Zhuowen dan berkata dengan nada mengejek, Ingat taruhan kita. Setelah jenderal darah kalah, kamu akan siap membantuku. Lalu kamu akan merangkak ke sini dan berlutut di depanku. Zhuowen mengabaikan ucapan sarkastik King Chang. Dia menatap kuali darah dan berkata dengan acuh tak acuh, siapkan saja salah satu tanganmu. Mata King Chang menyipit dan dia berkata dengan dingin, masih berakting. Menurutku kamu pasti sangat gugup saat ini. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa meskipun kekuatan jenderal darah tidak buruk, masih ada kesenjangan antara dia dan saya. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk melampauiku, apalagi menelponnya sepuluh kali. Jadi kamu sudah mati, sudah berakhir. Zhuowen perlahan menoleh dan menatap acuh tak acuh pada King Chang, yang terus mengoceh, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu sudah selesai berbicara sekarang? Anda mengobrol seperti seorang wanita. Wajah King Chang membeku saat mendengar ini. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Zhuowen mencibir dan berkata, karena jenderal King Chang ingin mendengarnya lagi, maka mu ini akan menerimanya dengan hormat. Maafkan mu ini karena berterus terang, tapi jenderal King Chang, kamu mengoceh seperti wanita. Mata King Chang membelalak. Dia mengeluarkan raungan marah dan aura menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Mu Zhuowen ini terlalu penuh kebencian. Dia berani memprovokasi dia lagi dan lagi. Sekarang, dia bahkan menghinanya di depan semua orang. Bagaimana dia, King Chang, bisa dipermalukan seperti ini? Para jenderal lain di sekitarnya menatap Zhuowen dengan aneh. Mereka tidak menyangkamu Zhuowen akan memprovokasi King Chang pada saat ini. Di mata mereka, ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Apa? Karena jenderal King Chang sangat marah, apakah ini berarti Anda mengakui penilaian saya terhadap Anda? Setelah itu, jenderal King Chang memutuskan untuk mengambil tindakan dan menanganimu ini. Zhuowen perlahan menoleh dan tatapannya akhirnya tertuju pada King Chang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. King Chang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan murung, Sampah, apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Izinkan saya memberitahu Anda, menurut saya, rencana Anda sangat kekanak-kanakan dan tercelah. Terlebih lagi, waktu hidupmu hanya singkat, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu. King Chang dengan dingin mendengus saat dia berbicara. Dia tidak lagi peduli dengan Zhuowen. Sebaliknya, matanya tertuju pada kuali darah di tengah alun-alun. Dia memahami dengan jelas bahwa jika hasil Blood Demon lebih buruk darinya, hidup dan mati Blood Demon akan sepenuhnya bergantung padanya. Saat hasil tes darah umum keluar, aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Untuk saat ini, aku akan membiarkanmu bersenang-senang. King Chang berpikir dalam hati. Chang Feng melirik Blood Demon dan berkata, Jenderal Darah, ayo mulai. Blood Demon bukanlah orang yang mau membuang waktu. Dia menangkupkan tinjunya dan melihat kekuali darah. Dia menarik nafas dalam-dalam. Omong-omong, dia merasakan tekanan untuk menang melawan King Chang. Namun, dia tidak ingin kehilangan Zhuowen sebagai pembantunya. Lagi pula, jika dia kehilangan pembantunya, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam putaran terakhir pertempuran komandan. Dia tidak punya peluang menjadi komandan. Jika aku juga menelpon 10 kali, maka aku akan setara dengan King Chang. Maka taruhan ini tidak akan dihitung. Sepertinya ini satu-satunya cara. Tatapan Blood Demon menjadi sangat tajam. Dia tidak menaruh harapan apapun pada Zhuowen. Mungkin kekuatan Zhuowen tidak buruk, tetapi Blood Demon tidak berpikir bahwa Zhuowen bisa lebih kuat darinya. Oleh karena itu, menurut pendapat Blood Demon, karena dia tidak dapat melampaui King Chang, maka Zhuowen bahkan lebih mustahil lagi. Namun, dia tidak mengerti mengapa Zhuowen menyetujui taruhan King Chang. Hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Blood Demon merasa sedikit pahit di hatinya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melancarkan pukulan. Blood Ki masih melekat di tangannya. Bang bang bang. Dalam sekejap, Blood Demon melancarkan tiga serangan berturut-turut. Tekanan dari tiga suara kuali turun. Blood Demon menurunkan tubuhnya sedikit dan sepenuhnya menetralkan tekanan mengerikan itu. Bang bang. Setelah tiga kuali berbunyi, Blood Demon melancarkan pukulan kedua. Dia melancarkan dua serangan berturut-turut ke kuali. Seketika, Ki darah yang mengerikan keluar dari mulut kuali dan membubung ke langit seperti pilar darah yang menakutkan. Setan darah dengan dingin mendengus sambil mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, semua titik aku puntur di tubuhnya terbuka, dan kabut darah pekat menyembur keluar. Kabut darah ini tersebar di seluruh tubuh Zhuowen, berubah menjadi penghalang darah yang secara paksa memblokir tekanan mengerikan dari gelombang suara kuali keempat dan kelima. Merusak. Blood Demon meraung ke langit. Saat tekanannya hilang, tinjunya melawan arus dan meninju tiga kali berturut-turut. Suara dentuman yang terus-menerus terdengar, seperti gemah lembah yang kosong, terus berlanjut tanpa akhir. Ki darahnya menjadi semakin kuat. Tekanan di sekitar kuali sangat mengerikan. Ketika tekanan mencapai puncaknya, itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang menyerang Blood Demon seperti pedang tajam. Murid Blood Demon menyusut. Dia merentangkan tangannya seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangannya yang terbuka. Kekuatan yang menakutkan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Gemuruh. Ketika gelombang kejut itu tiba, ia menghantam Blood Demon. Blood Demon mengeluarkan erangan teredam saat serangannya hancur. Penghalang berwarna darah di sekelilingnya mulai bergetar seolah bisa pecah kapan saja. Deng-deng-deng. Murid Blood Demon menyusut. Dia mundur selangkah demi selangkah. Dia tidak menyangka tekanannya akan begitu menakutkan. Ini hanyalah serangan kedelapan. Pembekuan darah. Saat penghalang berwarna darah itu hancur, Blood Demon segera mengambil keputusan. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kidarah di sekitarnya segera berkumpul di telapak tangannya seperti sungai yang mengalir ke laut. Pada akhirnya membentuk bola berwarna darah yang terus berputar. Ledakan. Blood Demon mendorong ke depan. Bola darah di telapak tangannya langsung membombardir gelombang kejut tersebut. Lalu, dia merasakan tangan kanannya mati rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum gelombang kejut itu benar-benar musnah. Napas pencari darah bertambah cepat dan wajahnya menjadi pucat. Bola darah di telapak tangan kanannya telah menyusut hingga hampir tidak berarti lagi. Tangan kanannya sedikit gemetar. Gelombang kejut tadi telah menyebabkan cukup banyak kerusakan padanya. Senyuman di wajah King Chang semakin dalam saat dia melihat keadaan menyedihkan Blood Demon. Ketika dia melirik ke arah Zouan tidak jauh untuk melihat apakah Mu Zuo mulai merasa gugup dan takut, dia menemukan bahwa Mu Zuo sedang melihat semuanya dengan tenang. Seolah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Masih berpura-pura tenang, King Chang berbisik dengan jijik. King Chang tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat wajah Mu Zuo yang tanpa emosi, dia merasa sedikit tidak senang. Sepertinya aku hanya bisa memanggil Blood Demon pantom untuk bertarung. Blood Demon menghela nafas dan mendengus dingin. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Segera, arah sihir darah muncul di dadanya. Arah ajaib hanya seukuran telapak tangan dan tidak terlihat terlalu mencolok. Namun, saat formasi berwarna merah darah muncul, aura setan darah tiba-tiba menjadi lebih kuat. Aliran Ki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dan berkumpul di belakang Blood Demon, membentuk sosok besar berwarna merah darah. Darah Iblis turun. Setan darah mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Kuali Darah. Dia melayangkan pukulan. Tinju Blood Shadow yang besar sepertinya telah menyatu dengan Tinju Blood Demon, menyebabkannya mengandung kekuatan yang kuat dan menakutkan. Bang! Suara Kuali Kesembilan terdengar. Tekanan dari Kuali Darah sangat menakutkan. Kemudian, badai darah yang mengerikan melanda sekitar Blood Cauldron. Badai darah ini sangat mengerikan. Itu langsung menelan Blood Shadow di kekosongan di belakang Blood Demon dan memusnahkannya sepenuhnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Blood Demon memuntahkan seteguk darah dan langsung dikirim terbang. Dia tidak menyangka serangan kesembilan akan menciptakan badai darah yang begitu mengerikan. Itu benar-benar menghancurkan Blood Demon pantom miliknya. Blood Demon mundur ke tepi alun-alun dalam keadaan yang agak menyedihkan. Chang Feng dengan tenang berkata, Jenderal Darah, serangan kesembilan, promosi. Blood Demon mundur ke sisi Zua Wen. Matanya tidak yakin. Dia memandang Zua Wen dan berkata dengan suara rendah, Saudaramu, segalanya telah berkembang hingga saat ini. Lakukan sesuai keinginanmu. Saat dia berbicara, Blood Demon melambaikan lengan bajunya dan menjauhkan dirinya dari Zua Wen. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding yang jauh, matanya dipenuhi ketidaksenangan. Blood Demon tahu bahwa dia telah kalah dari King Chang. Ini berarti Zua Wen akan dihukum oleh King Chang, dan dia akan tersingkir karena kehilangan pembantunya. Tidak diragukan lagi, taruhan King Chang adalah membunuh dua burung dengan satu batu. Awalnya, Blood Demon berencana menolak, tetapi Zua Wen setuju. Itu sebabnya dia berakhir seperti ini. Haha, Saudara Jenderal Darah, taruhan kita masih dihitung, bukan? Jadi, anjingmu seharusnya siap membantuku sekarang, bukan? King Chang tertawa dan berkata pada Blood Demon sambil menunjuk ke arah Zua Wen. Blood Demon memalingkan wajahnya dan tidak menjawab. Namun, dari tangannya yang terkepal, terlihat bahwa Blood Demon sangat tidak senang. King Chang mengabaikan sikap Blood Demon dan tertawa nakal. Dia kemudian menatap Zua Wen dengan dingin dan berkata, Mu Zuo, sekarang kamu siap membantuku. Berlututlah di tanah, merangkak seperti anjing, dan jilat sepatuku. Jika kamu ingin menjadi anjing, kamu harus menjadi anjing yang baik. Anjing, apakah kamu mengerti? Saat dia berbicara, King Chang dengan sengaja merentangkan kaki kanannya, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Banyak orang di sekitar juga terlihat mengejek. Semua orang tahu tentang pertaruhan antara King Chang dan Mu Zuo. Bagaimanapun juga, King Chang telah mengatakannya dengan sangat keras saat itu. Wajah Zua Wen setenang sumur kuno. Dia pertama kali melirik Blood Demon, yang merajuk tidak jauh, dan kemudian melihat King Chang, yang penuh kepuasan diri. Menginjak. Zua Wen perlahan mengambil langkah maju. Namun, langkah ini bukan menuju King Chang, tapi menuju kuali darah. General King Chang, saya belum mengambil tindakan. Hasil taruhan kita tidak diketahui. Mengapa Anda begitu cemas? Selain itu, saya tidak tertarik mengjilat kaki anjing Anda. Jika Anda ingin menikmati-nikmatnya mengjilat kaki saya, mengapa Anda tidak meletakkan kaki Anda di dekat mulut dan menjilatnya? 1629 Anda, hanya kamu. Apakah kamu bercanda? King Chang berkata dengan dingin. Banyak orang di sekitar juga mengungkapkan ekspresi aneh, terutama ketika mereka merasakan aura alam suci mendalam yang terfragmentasi dari tubuh Zua Wen. Ekspresi aneh itu menjadi lebih intens. Meskipun Mu Zuo telah menunjukkan kekuatan tempur yang hebat, dia tetaplah seorang ahli alam mistik yang menghancurkan. Bahkan blut general tidak dapat membunyikannya 10 kali. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Zua Wen sepenuhnya mengabaikan King Chang saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju kuali darah. Langkah kakinya yang jelas bergema di seluruh alun-alun, akhirnya menyebabkan kerumunan yang linglung kembali sadar. Apakah kamu bercanda? Kamu tidak bisa membunyikan blut koldron 10 kali seperti ini. Mengapa Anda membuang-buang waktu kami? Mati. Mata King Chang dingin. Dia maju selangkah dan terbang ke langit seperti elang. Dalam sekejap, dia tiba di depan Zua Wen. Dia menunjukkan lima jari tangan kanannya dan energi hijau menyembur keluar seperti pedangki yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju titik vital Zua Wen. Mata Zua Wen menjadi dingin. Saat dia hendak bergerak, sosok berwarna merah darah muncul di depan King Chang dan meninju kelima jari King Chang. Ledakan. Terjadi ledakan. Murid King Chang menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sosok berwarna merah darah itu juga mundur puluhan langkah. Jenderal darah, apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Anda harus tahu bahwa hasil anda lebih buruk daripada hasil saya. Bukankah seharusnya anda memenuhi taruhan anda? King Chang mendengus dan menatap sosok berwarna merah darah di depannya. Itu tidak lain adalah Blood Demon yang marah. Blood Demon berkata dengan dingin, King Chang, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Hasil akhir saya belum sepenuhnya ditentukan. Kakakmu adalah penolongku. Hasil saya hanya dapat ditentukan setelah dia menguji saya. Haha, konyol. Jenderal darah, kamu benar-benar terjatuh. Anda sebenarnya menaruh harapan pada sampah ini. Saya benar-benar memiliki rasa hormat yang baru terhadap anda. King Chang mencibir dengan dingin. Mata Blood Demon dingin, tapi dia tidak melihat ke arah King Chang. Sebaliknya, dia menatap Chang Feng dan berkata, Tuan, King Chang ingin melanggar peraturan. Saya pikir anda harus melakukan sesuatu. Chang Feng melirik Blood Demon, lalu ke King Chang dan akhirnya ke Zua Wen. Dia tersenyum tipis, karena pembantumu ingin mencoba, biarkan dia mencoba. Tapi saya rasa anda tahu betapa menakutkannya kekuatan Blood Cauldron. Jika pembantumu tidak bisa mengatasinya dan mati, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jangan khawatir, manager. Saya belum akan mati. Zua Wen menjawab dengan dingin. Kalau begitu, ayo, kata Chang Feng. Mata Zua Wen menatap mata kuali darah. Huff, itu hanya usaha yang sia-sia. King Chang mendengus dan mundur ke tepi alun-alun. Blood Demon memandang Zua Wen dengan tatapan yang rumit. Dia menghela nafas tanpa daya. Meskipun dia masih memiliki secerca harapan pada Zua Wen, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa Zua Wen tidak mungkin membunyikan kuali sepuluh kali atau lebih. Namun, Blood Demon tidak mau mengaku kalah begitu saja, jadi dia tetap menaruh harapannya pada Zua Wen. Ketika Zua Wen tiba di depan kuali darah, kerumunan itu mencemoh. Bahkan ada yang tertawa seolah sedang menonton lelucon. Apakah aku melihat sesuatu? Anak suci yang terfragmentasi ini benar-benar ingin mencoba kuali darah. Bukankah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Dia seperti seekor semut yang mencoba menggoyangkan pohon. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Enam komandan agung dan kepala istana Sue Hentian yang duduk di kursi tinggi menutup mata mereka. Mereka tidak mau memperhatikan anak suci yang terfragmentasi. Zua Wen dengan dingin melihat tatapan mengejek dan suara mengejek orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, Zua Wen mengacungkan jarinya, dan 20 tetes mata air kuning berputar di sekelilingnya seperti 20 sambaran petir. Bang! Begitu jari itu mendarat di kuali darah, Zua Wen mengetuknya lima kali berturut-turut. Dalam sekejap, lima lonceng kuali bergema di sekitar alun-alun seperti lonceng besar, mengejutkan gendang telinga semua orang. Saat kelima kuali berbunyi, tawa di sekitar terhenti tiba-tiba. Semua orang tiba-tiba berdiri dan menatap sosok kurus di depan kuali darah. Si Lai, yang sedang beristirahat di sudut dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya ketika suara lima kuali bergema. Sinar cahaya menyilaukan keluar dari matanya. Apakah orang ini? Gila! Si Lai akhirnya mengucapkan kata-kata ini sambil menatap punggung Zua Wen. Bahkan dia baru mengetuknya empat kali di awal. Tekanan dari empat lonceng yang bersamaan berada dalam kisaran yang bisa dia tahan. Jika itu adalah lima lonceng yang bersamaan, Si Lai tahu betul bahwa dia mungkin mampu menahan tekanan, tetapi dia mungkin terluka. Namun, orang di depannya hanya berada di alam suci mendalam yang terfragmentasi, tetapi dia sudah mengetuk lima kali berturut-turut. Belum lagi orang suci mendalam yang terfragmentasi, bahkan orang suci di alam suci yin surgawi akan dimusnahkan oleh tekanan tersebut. Orang suci langit yang tidak akan mati, namun ia pasti akan terluka parah. King Chang juga tercengang, tapi dia segera menikmati kemalangan Si Lai. Jenderal darah, sepertinya penolongmu meminta kematian. Tekanan dari lima lonceng serentak sangat kuat. Dia pasti mati. Alis blood demon berkerut erat. Dia tidak dapat memahami Zua Wen lagi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zua Wen mengetuknya lima kali pada awalnya. Di bawah tatapan mengejek dari kerumunan, tekanan dari lima tangisan itu runtuh seperti naga yang marah. Dalam sekejap, alun-alun itu bergetar hebat dan retakan besar muncul, seperti jurang yang menakutkan. Suara mendesing. Riak tak berbentuk menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Bahkan para jenderal di tepi alun-alun pun terpengaruh, yang menunjukkan betapa mengerikannya tekanan tersebut. Zua Wen berdiri dengan bangga, jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Dia mengangkat kepalanya dan merasakan tekanan semakin dekat. Dia tiba-tiba menunjuk satu jari, dan 20 tetes mata air kuning berkumpul di ujung jarinya dan bangkit. Gemuruh. Saat tekanan turun, Zua Wen merasakan bahunya tenggelam dan lututnya sedikit menekuk. Dia bisa dengan jelas merasakan 20 tetes yellow spring dengan cepat menyebar setetes demi setetes. Di bawah tekanan, 12 tetes menyebar, hanya menyisakan 8 tetes yellow spring. Mata air kuning mengandung makna hidup dan mati. Itu bisa menyebabkan hidup atau mati. Ketika Zua Wen mengeluarkan 20 tetes mata air kuning, dia menyuntikan makna kehidupan ke dalam tubuhnya, menghubungkan vitalitasnya dengan mata air kuning. Jika 20 tetes mata air kuning tidak menyebar, maka vitalitas Zua Wen tidak akan padam. Hasilnya memang demikian. Tekanan dari 5 lonceng simultan hanya menyebarkan 12 tetes mata air kuning, memungkinkan Zua Wen menahan tekanan sepenuhnya. Saat tekanan meredah, Zua Wen dengan tajam merasakan bahwa 12 tetes mata air kuning yang telah dihancurkan sekali lagi mengembun di bawah makna siklus hidup dan mati. Jari pembantaian mata air kuning benar-benar menakutkan. Meski sekarang tidak terlalu kuat, karakteristiknya sangat menakutkan. 20 tetes Yellow Springs telah menyatu dengan kekuatan hidup Anda. Jika 20 tetes Yellow Springs tidak tersebar dalam satu serangan, maka Anda tidak akan terluka. Hanya dengan menyebarkan 20 tetes mata air kuning sepenuhnya dalam satu serangan, kekuatan eksternal dapat menyerang tubuh Anda sepenuhnya. Di lautan kesadaran Mu Chen, seruan Xiao Hei terdengar. Pada saat ini, bahkan Xiao Hei pun mengagumi teror dan kehebatan jari pembantaian mata air kuning. Jika jumlah mata air kuning yang kamu kumpulkan di masa depan benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan, aku khawatir bahkan para ahli orang suci surgawi pun tidak akan mampu membunuhmu. Teknik keabadian Zua Wen benar-benar menakutkan. Mendengar seruan Xiao Hei, Zua Wen pun menyadari kekuatan jari pembantaian mata air kuning. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira dan gembira di hatinya. Dia bertahan. Dia benar-benar menahan tekanan dari lima lonceng yang bersamaan. Ketika tekanan perlahan menghilang, adegan Mu Zuo dihancurkan sampai mati tidak terjadi. Sebaliknya, Mu Zuo masih berdiri di tempat yang sama, tampak tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? King Chang tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi keterkejutan. Setan darah juga berdiri, tapi matanya dipenuhi kegembiraan. Mata silai yang tanpa emosi juga menunjukkan sedikit emosi. Dia menatap sosok Zuo Wen dan perlahan mengerutkan alisnya. Dia juga tidak tahu bagaimana seniman bela diri realam suci mendalam terfragmentasi yang lemah ini mampu menahan tekanan mengerikan itu. Lima lonceng pertama hanya menyebarkan 12 tetes mata air kuning. Sekarang, coba saya lihat berapa tetes mata air kuning yang dapat disebarkan oleh lima lonceng berikutnya. Hati Zuo Wen dipenuhi rasa bangga. Dia ingin melihat seberapa kuat pertahanan 20 tetes yellow spring itu. Memikirkan hal ini, Zuo Wen mengarahkan jarinya ke permukaan kuali darah. Lalu, dia dengan cepat menunjuk lima kali. Lima lonceng kuali lainnya seperti auman naga yang marah, bergema di alun-alun. Tekanan kuno menyebar, seolah bisa mengguncang langit dan bumi. Teng-teng-teng. Pada saat ini, semua prajurit di sekitarnya berdiri. Bahkan si Lai pun berdiri. Tatapan mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap sosok ramping yang berdiri di depan kuali darah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan kaget. Lima lonceng lagi. Sue hentian dan komandan pertama membuka mata mereka pada saat bersamaan. Tatapan tajam mereka bersinar terang saat mereka fokus pada Zuo Wen. Chang Feng mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi keterkejutan. Lima lonceng pertama sudah cukup untuk mengejutkannya, tetapi lima lonceng terakhir juga terulang. Ini pertama kalinya Chang Feng melihat hal seperti itu. Apakah orang ini aneh? Dia sebenarnya mengetuk lima kali berturut-turut. Tekanan ini jauh lebih mengerikan dibandingkan lima lonceng sebelumnya. Chang Feng berkata dengan dingin di dalam hatinya. Menabrak. Lima lonceng lainnya bergema. Kuali darah bergetar hebat. Riak tak terlihat menyebar dari tanah, menyebabkan tanah di alun-alun itu runtuh. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang ke udara. Di mulut kuali darah, kidarah dan kebencian menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Kidarah yang padat dan kebencian menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Mereka semua bisa merasakan bahwa jika mereka berada di tengah kidarah dan kebencian yang begitu mengerikan, mereka pasti akan mati. Saya bertanya-tanya bagaimana anak ini mampu menahan tekanan dan kebencian ini. 1630 Ekspresi King Chang paling jelek. Dia tidak menyangka Mu Zuo akan menyerang kuali lima kali berturut-turut. Meskipun Mu Zuo tidak dapat menahan tekanan dan terpaksa mundur, dia masih berhasil memukul kuali sepuluh kali, yang membuatnya seri. Karena mereka seri, taruhan antara dia dan Blood Demon dibatalkan. Bajingan ini sebaiknya mati di bawah tekanan ini. King Chang diam-diam mengutuk. Di sisi lain, Blood Demon sangat terkejut. Dia tidak menyangka Zuo Wen bisa membunyikan bel sepuluh kali. Pada saat yang sama, dia khawatir Zuo Wen mungkin tidak mampu menahan tekanan dan kebencian yang mengerikan. Mengaum Suara kuali, aura berdarah, dan kebencian langsung berkumpul di langit, membentuk tekanan yang menakutkan. Ketiga kekuatan ini terus berputar dan menyatu, akhirnya membentuk naga merah darah yang besar dan menakutkan. Naga berwarna merah darah itu meraung ke arah langit. Dengan raungan yang marah, tiba-tiba ia menukik ke arah Zuo Wen. Mulutnya yang berdarah dipenuhi dengan bau darah dan tanpa basa-basi menelan Zuo Wen utuh. Naga berwarna merah darah memang telah muncul. Namun, naga berwarna merah darah ini bahkan lebih menakutkan daripada yang ditemui si Lai sebelumnya. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan fakta bahwa dia memukul kuali lima kali berturut-turut. Saat naga berwarna merah darah muncul, orang-orang di sekitarnya tidak terkejut. Lagi pula, naga berwarna merah darah juga muncul setelah si Lai memukul kuali sepuluh kali berturut-turut. Zuo Wen berdiri dengan bangga di tempat. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sedikit kegilaan di matanya. Ia bergumam pelan, kebencian di dalam naga berwarna merah darah ini bahkan lebih besar daripada badai berwarna merah darah. Jika aku melahap semua kebencian itu, jumlah tetesan air mata air kuning akan bertambah lagi. Merasakan teror jari pembantaian mata air kuning, Zuo Wen semakin bersemangat untuk menambah jumlah tetesan air mata air kuning. Dia tahu bahwa semakin banyak tetesan air mata air kuning, semakin kuat pula jari pembantaian mata air kuning. Namun, Zuo Wen tidak berani gegabuh. Tekanan mengerikan dari naga merah darah itu bahkan membuatnya gemetar ketakutan. Karenanya, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Langkah eksplosif Tanpa ragu-ragu, Zuo Wen mengambil langkah ke dalam kehampaan dan sebuah ledakan terdengar di bawah kakinya. Kemudian, saat naga darah itu mendarat, dia segera melompat dan menghindari penyelaman naga darah itu. Gemuruh Naga darah tertangkap basah dan langsung jatuh ke tanah alun-alun. Dalam sekejap, sebuah lubang besar selebar puluhan meter terbentuk di tengah alun-alun, dan retakan yang lebih mengerikan pun muncul di sekitar alun-alun. Blut Revinemen Plaza yang awalnya menakjubkan telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Itu tidak dapat dikenali lagi. Zuo Wen melompat dan maju bukannya mundur. Dia mengambil langkah di udara dan langsung melesat ke punggung naga darah itu. Naga darah terbentuk dari tiga jenis energi, kebencian, energi darah, dan tekanan. Namun, saat Zuo Wen mencapai bagian belakang naga darah, ketiga jenis energi menyerang Zuo Wen. Zuo Wen dikelilingi oleh hukum kekosongan. Pada saat yang sama, sepuluh tetes Yellow Springs membentuk pertahanan. Sepuluh tetes lainnya ditembakkan dan mengalir ke tubuh naga darah. Mereka mulai dengan liar menyerap kebencian di tubuh naga darah. Gemuruh Meskipun kebencian telah terserap, energi dan tekanan darah tidak dapat diserap. Zuo Wen mau tidak mau mundur beberapa langkah sambil mengerang. Mengaum Pada saat ini, naga darah itu meraum dengan marah. Naga itu memutar kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit Zuo Wen yang berada di punggungnya. Mata Zuo Wen menjadi dingin, tapi dia tidak takut. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan langkah peledak. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim dan dia langsung menghindari serangan naga darah. Untuk meningkatkan kecepatan hisapan Neterward, Zuo Wen menyuntikkan sisa 10 tetes Neterward ke dalam tubuh naga darah. Adapun Zuo Wen, dia menghindari serangan naga darah dengan penambahan hukum langkah peledak dan kekosongan. Setelah 20 napas waktu, naga darah itu tiba-tiba meraum. Kekuatannya mulai menyusut dan kecepatannya menjadi sedikit lamban. Sudut mulut Zuo Wen sedikit melengkung. Dia melompat dan melompat ke punggung naga darah itu lagi. Dia meletakkan tangan kanannya di permukaan punggung naga darah itu. Segera, tetesan mata air kuning terbang keluar dari naga darah dan menuju telapak tangannya. 40 tetes Yellow Springs Naga darah ini benar-benar memiliki banyak kebencian. Setelah mengumpulkan tetes terakhir Yellow Springs, mata Zuo Wen berbinar. Dia menunjuk jarinya dan 40 tetes Yellow Springs mengembun di ujung jarinya. Dia kemudian dengan lembut menggenggamnya di tubuh naga darah. KKK Naga darah itu meraum. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh besarnya dan akhirnya runtuh menjadi bubuk berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah bubuk berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, Zuo Wen perlahan mendarat di kuali darah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menenangkan energi darah yang mendidih di tubuhnya. Meskipun pertarungan dengan naga darah sangat singkat, pikirannya sangat lelah. Bagaimanapun, naga darah ini tidak biasa. Satu langkah yang salah akan menyebabkan semua kesalahan. Tidak mudah untuk mengatasinya. Semua orang tercengang. Meskipun mereka telah melihat bagaimana Silai menangani naga darah, siapakah Silai? Dia adalah jenderal nomor satu, seorang jenius luar biasa yang basis budidayanya telah mencapai alam langit suci. Namun, Mu Zuo hanya berada di alam suci misteri penghancur. Di luar dugaan semua orang, dia bisa menghadapi naga darah dengan begitu mudah. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam. Di bawah pandangan semua orang, dia tidak segera membunyikan bel untuk kesebelas kalinya. Sebaliknya, dia perlahan berbalik dan melihat ke arah King Chang. Dia berkata dengan keras, Jenderal King Chang, apakah Anda masih ingat pertaruhan di antara kita? Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang, yang awalnya terfokus pada Zuo Wen, langsung beralih ke King Chang. Semua orang yang hadir tahu tentang pertaruhan antara King Chang dan Mu Zuo. Saat ini, Mu Zuo sudah membunyikan bel untuk kesepuluh kalinya. Hasil ini sama dengan hasil King Chang. Selama Mu Zuo membunyikan bel lagi, Mu Zuo akan memenangkan taruhan dan King Chang akan kalah. Murid King Chang menyusut, kulit kepalanya sedikit mati rasa, dan dia tetap diam. Blood Demon tertawa dan berkata, King Chang, ada apa? Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? King Chang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Bukankah kalian merayakannya terlalu dini? Anak ini belum membunyikan bel untuk kesebelas kalinya. Hasilnya belum diputuskan. Siapa yang tahu kalau anak ini sedang beraktim sekarang? Kecuali jika Anda membunyikan bel untuk kesebelas kalinya. Bang! Sebelum suara King Chang turun, suara kuali yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Sosok kurus, yang berdiri di depan kuali darah, mengacungkan jarinya, dan cincin kuali kesebelas berbunyi. Tekanan yang tak terbatas melanda, menyebabkan rambut sebahunya berkibar. Dia tampak seperti dewa atau setan. Zuo Wen menatap King Chang dengan dingin dan berkata, Kesebelas kalinya. Menurut kesepakatan kita, aku ingin salah satu lenganmu. Meskipun tekanan serangan kesebelas sangat menakutkan, Zuo Wen memberikan empat puluh tetes mata air kuning padanya. Dia mampu sepenuhnya memblokir tekanan mengerikan di luar mata air kuning, sehingga Zuo Wen tidak terluka. Selain itu, kebencian dari kesebelas kalinya diserap sepenuhnya oleh mata air kuning, yang meningkatkan mata air kuning Zuo Wen secara signifikan. Zuo Wen tahu bahwa dengan perlindungan mata air kuning, dia akan baik-baik saja sebelum cincin kuali kelima belas. Kesebelas kalinya, King Chang kalah. Semua orang menarik nafas saat mereka menatap pemuda dengan rambut berkibar. Ada emosi yang tak terlukiskan di mata mereka. King Chang mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak dapat memercayainya dan berteriak, mustahil. Kamu hanyalah seorang suci mendalam yang terfragmentasi. Kamu pasti curang. Ya, kamu pasti curang. Mata Zuo Wen dingin. Dia mengarahkan jarinya lagi, dan cincin kuali ke-dua belas berbunyi. Tekanan yang lebih mengerikan datang, menyebabkan alun-alun itu runtuh. Tidak, saya tidak percaya. King Chang meraung. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tiba-tiba melompat, dan aura hijau muncul dari tubuhnya. Dia seperti naga yang mengamuk, dan arah yang dia tuju adalah arah Zuo Wen. Dalam pandangan King Chang, orang suci terfragmentasi yang lemah ini pasti telah melakukan sesuatu pada kuali darah. Sekarang, dia akan memperlihatkan warna asli mu Zuo. Melihat King Chang yang bergegas ke arahnya, mata Zuo Wen sangat dingin. Dia menghadapi tekanan yang mengerikan, dan jubahnya berkibar. Tak lama kemudian, dia menunjuk jarinya lagi. Bang. Bang. Dalam sekejap mata, dia menunjuk jarinya dua kali. Cincin kuali ke-13 dan ke-14 meledak, menyebabkan alun-alun itu runtuh sepenuhnya. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Di alun-alun yang luas, hanya area di sekitar blood cauldron yang masih utuh. Sisa alun-alun telah membentuk lubang besar. Bahkan manajer Chang Feng terpaksa mundur ke tepi alun-alun, dan dia melihat pemandangan itu dengan kaget. Ketika cincin kuali ke-14 berbunyi, suara kuali berubah total. Isinya sedikit niat membunuh, dan itu seperti genderang perang di sejuta medan perang. Itu dipenuhi dengan darah dan ketakutan, dan menyebar ke segala arah. Kebencian dan kidarah yang mengerikan mengembun menjadi awan darah besar di atas alun-alun. Kilatan petir darah yang tak terhitung jumlahnya terjalin di dalam awan darah. Bang. Silai tiba-tiba berdiri, dan dia menatap awan darah yang menakutkan itu. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada Zuawan. Pandangannya telah berubah total. Dia tidak menyangka akan ada orang lain selain dia yang bisa menarik awan ke sengsaraan darah. Terlebih lagi, itu adalah seseorang yang tidak pernah dia duga. Dari mana asal orang ini? Silai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Komandan pertama dan Sui Hentian tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Awalnya, keduanya tidak memiliki ekspektasi apapun. Namun, pria kecil bernama Mu Zuo ini sekali lagi membangkitkan ekspektasi mereka. Pada saat ini, King Chang, yang sedang bergegas menuju kuali darah, membeku di udara. Dia mengeluh di dalam hatinya, dan dia sangat ketakutan. Tekanan dari cincin kuali ke-13 dan ke-14 begitu menakutkan sehingga King Chang tidak pernah menduganya. Jenderal King Chang, Anda memaksa saya melakukan ini. Tatapan Zuo Wen dingin. King Chang tidak hanya melanggar perjanjian, dia bahkan ingin membunuh Zuo Wen. Jika dia membiarkan orang seperti itu hidup, Zuo Wen bukanlah Zuo Wen. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuo Wen menunjuk jarinya. Setetes mata air kuning melesat ke arah King Chang yang membeku di udara seperti sambaran petir. Setetes mata air kuning ini cukup untuk menjatuhkan King Chang yang saat ini tertekan oleh tekanan. Huh, apakah Anda masih ingin membunuh seseorang dengan posisi umum di depan saya? Kamu, terlalu lancang. Saat tetesan mata air kuning terbang, dengusan dingin terdengar. Chang Feng, yang bergegas ke tepi alun-alun, menendang keluar, dan seperti sambaran petir hitam, dia langsung memblokir jalan King Chang.